Ice Phoenix Jadi kamu memolah tubuh asli Ice Phoenix dengan bantuan esensi darah Ice Phoenix. Setelah melahapmu, dengan bantuan esensi darah Ice Phoenix, kaisar ini dapat dengan mudah melewati kesengsaraan dan menerobos belenggu. Kaisar Iblis Elang Hitam memang kaisar iblis yang tiada taranya. Setelah rasa hormat dan ketakutan awal, matanya menunjukkan cahaya dingin yang kejam dan ganas. Ki iblisnya tiba-tiba melonjak dan cakarnya meledak dengan kilat, menghancurkan aura Ice Phoenix di sekitarnya. Bagaimanapun, perisuan sin hanya ada di alam abadi dunia. Kesenjangan antara dia dan kaisar iblis Elang Hitam terlalu besar. Selain itu, dia bukanlah Ice Phoenix asli, tapi tubuh asli yang diolah dari setetes esensi darah Ice Phoenix. Dia bisa menekan kaisar iblis Elang Hitam, tapi dia tidak bisa menekannya. Membelanjakan Pada saat ini, Dugu Mujian mengaktifkan Dual Sword of Annihilation. Pedang Ki dengan kejam menebas perut kaisar iblis Elang Hitam. Bulu hitam berjatuhan dan darah berceceran di mana-mana. Perisuan sin mengaktifkan kekuatan suci Ice Phoenix, menciptakan penindasan besar-besaran terhadap kaisar iblis Elang Hitam. Pada saat yang sama, Ratu Semut juga mengendalikan pasukan semut salju beku untuk menyerang kaisar iblis Elang Hitam. Di bawah kekuatan ilahi Ice Phoenix, Elang Hitam biasa itu tidak berani mendekat. Sama seperti ini, kaisar iblis yang sangat kuat dan tak tertandingi ditekan oleh upaya bersama perisuan sin dan Dugu Mujian. Namun, mereka tidak bisa menekannya dalam waktu singkat. Situasinya berada di bawah kendali Su Fang. Tuan Sejati Lang Xiao menjadi berpuas diri lagi. Bagaimana? Aku benar. Orang macam apa kaisar Su itu? Bagaimana badut dari tentara bayaran serigala Fang dan kaisar iblis Elang Hitam bisa melakukan sesuatu padanya? Lihatlah rekan Dao kaisar Su. Dia adalah seorang kultifator wanita yang murni dan mulia. Bagaimana kaisar Su bisa menjadi orang jahat? Setiap orang yang benar-benar ditundukkan oleh kekuatan ilahi Ice Phoenix milik perisuan sin sangat setuju dengan kata-katanya. Suara mendesing. Suara mendesing. Ternyata Su Fang telah melahap lebih dari 100 pembudidaya tentara bayaran serigala Fang dan mereformasi tubuh fisiknya. Dia tampak sehat dan bugar, dengan aura luas dan vitalitas yang meluap-luap. Dalam waktu singkat, tidak hanya kelelahan sebelumnya yang hilang, bahkan budidaya kisejatinya telah meningkat pesat. Suara mendesing. Suara mendesing. Su Fang kemudian melepaskan kaisar bulu hijau, Bai Ling, dan Li Hao Ji. Aku tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari di mana aku akan memiliki kesempatan untuk bertarung melawan Demon Sovereign yang tiada taranya. Hahaha, kaisar bulu hijau mengeluarkan ledakan tawa liar dan tak terkendali saat dia terbang menuju Black Hawk Demon Sovereign. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang kaisar iblis? Beraninya kamu menindas istri adik laki-laki peri ini. Peri ini juga akan menyiksamu. Bai Ling berteriak dengan marah dan ikut serta dalam pertempuran yang kacau itu. Li Hao Ji melirik Thunder Eagle Demon Sovereign dan matanya langsung berbinar. Dia sebenarnya adalah penguasa iblis. Haha, aku ahli dalam menangani iblis. Alasi aku. Bayangan buku cahaya abadi berwarna darah muncul dari aura ledakan Li Hao Ji saat dia mengaktifkan buku surgawi transformasi iblis penekan Yuan untuk menghadapi Raja Iblis Selang Hitam. Kaisar bulu hijau dan Bai Ling adalah dua goblin besar yang kuat. Meskipun mereka hanya memiliki kekuatan Demon Sovereign, mereka sangat luar biasa. Kaisar bulu hijau berasal dari keluarga kerajaan klan iblis dan memiliki bakat luar angkasa. Bai Ling memiliki cincin kekacauan. Setelah mereka bergabung dalam pertempuran, aura Black Hawk Demon Sovereign ditekan hingga ekstrim. Pedang penghancur Ki Dugu Mujian meninggalkan luka sepanjang lebih dari 3 meter di lehernya. Pedang penghancur Ki menyerang tubuhnya dan menyebabkan kerusakan besar. Li Hao Ji adalah yang paling berkuasa. Gelombang api kutukan darah melilit penguasa iblis Elang Hitam dan membakarnya terus-menerus, menyebabkan kerusakan besar padanya. Untuk sesaat, Black Hawk Demon Sovereign berada dalam situasi terinjak-injak. Namun, iblis ini sangat tangguh. Dia meraum dengan marah dan mengeluarkan jejak cakar petir, melawan bawahan Su Fang sampai mati tanpa mundur. Di sisi lain, lima pemimpin kelompok tentara bayaran Serigala Fang ditekan oleh monster abadi dan iblis. Kekalahan mereka sudah merupakan kepastian. Situasi di medan perang hanya sepihak. Su Fang berbicara pada kehampaan dengan suara yang agung, Kaisar ketenangan, trik apa lagi yang kamu punya. Tunjukkan semuanya. Kemudian, dia melihat ke sebuah gunung di tanah. Mata Su Fang berbinar dan dia berkata dengan dingin, Dan ahli di sana itu, berapa lama kamu ingin menunggu? Eh, sesosok melompat keluar dari gunung. Itu adalah seorang pengemis tua dengan pakaian compang kemping, Yang sepertinya akan tertiup angin. Namun, Su Fang dapat merasakan bahwa pengemis tua yang tampak biasa ini sebenarnya adalah Ahli alam Kaisar abadi Tujuh Daosein. Apalagi auranya sangat aneh. Itu adalah semacam aura aneh yang membalikkan sifat kayu. Seorang kultifator realem imortal benar-benar bisa merasakan keberadaanku. Pantas saja kau adalah Kaisar Su yang terkenal. Pengemis tua itu memandang Su Fang dengan rasa ingin tahu dengan matanya yang bersinar penuh semangat. Suara agung Kaisar ketenangan terdengar lagi, Yang abadi layu, kamu telah terjebak di puncak Tujuh Daoseu Chi abadi selama jutaan tahun dan tidak dapat membuat terobosan. Misi pembunuhan bintang berdarah yang ditetapkan oleh Aula Grand Star ini adalah satu-satunya kesempatan bagimu untuk membuat terobosan. Jika kamu tidak memanfaatkannya sekarang, kamu akan mati. Pengemis tua itu berkata dengan malas, Kaisar ketenangan, ini adalah wilayah istana Kaisar ketenanganmu. Kamu bersembunyi seperti pengecut dan menghasut orang lain untuk mengambil tindakan. Apa alasannya? Aku terluka parah dan tidak bisa meninggalkan negeri Kaisar ketenangan. Kalau tidak, mengapa aku memerlukan bantuan orang lain? Kemuliaan abadi yang layu, bunuh Su Fang. Kaisar ini akan membantu Anda sama dengan N garis bawah satu. Saya ingin melihat betapa kuatnya Kaisar Su yang terkenal itu. Bahkan Kaisar ketenangan, yang telah terkenal selama jutaan tahun, ditekan seperti ini. Pengemis tua, yang disebut Dewa Tua Kemuliaan Layu, oleh Kaisar ketenangan, memandang Su Fang dengan cahaya kuning berkedip di matanya. Su Fang, tidak ada dendam antara kamu dan aku. Aku tidak peduli dengan harta dan sumber dayamu. Namun, untuk membuat terobosan dalam kultivasi, aku harus menukar kepalamu dengan hadiah dari Aula Grand Star. Aku-aku minta maaf karena telah menyinggung perasaanmu. Abadi yang layu. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, mata witeret imortal tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi dengan rasa layu yang kuat. Melihat cahaya ilahi yang memudar di mata witeret imortal, para penonton di kejauhan segera merasakan bahwa tubuh yang imortal layu seperti pohon yang layu. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka membuang muka dan tidak berani menatap mata witeret imortal lagi. Cahaya ilahi yang meledak dari matanya ternyata mampu melukai orang tanpa terlihat. Kemampuan ilahi yang aneh sungguh mengejutkan. Kemampuan ilahi yang dieksekusi dengan kedua mata. Haha, kebetulan aku tahu sedikit tentang itu. Su Fang mencibir dalam hatinya. Dia mengaktifkan ilusori fire cloud dan nyala api yang mengejutkan menyala di matanya. Mata yang membakar langit. Saat nyala api dinyalakan, dewa yang layu melihatnya berjalan melalui kehampaan. Ledakan. Cahaya ilahi yang memudar di mata witeret imortal menyala seperti lampu yang bertemu dengan nyala api. Ah, mataku, sialan, sihir macam apa ini, sihir macam apa ini, itu bisa menahanku dan bahkan mempengaruhi roh primordialku. Witeret imortal menjerit dan dengan cepat menutup matanya. Dia tidak berani menatap Su Fang lagi. Matanya terbakar dan bengkak seperti buah persik, yang terlihat lucu dan konyol. Melihat ini, mata Tuan Lang Xiao yang sempurna terbakar kesakitan lagi, dan rasa dingin muncul di hatinya. Dalam pertempuran terakhir, matanya terbakar oleh mata pembakaran langit milik Su Fang. Kemudian, selama 30 tahun di dunia Zen Long, dia meminum ramuan yang dibuat oleh monster tua Xu Tian dan hampir tidak memulihkan kekuatan matanya. Su Fang, kamu membuatku marah. Dengan raungan marah, witeret imortal membentuk segel dan melepaskan ledakan energi. Dalam sepersekian detik, kekuatan yang melemahkan menempuh jarak ribuan mil. Di permukaan tanah, hutan seketika layu dan berubah menjadi pohon mati. Beberapa burung dan binatang juga menua dengan cepat. Beberapa berubah menjadi tulang putih saat jatuh ke tanah. Seolah-olah seumur hidup telah berlalu dalam sepersekian detik. Semua makhluk hidup dalam jarak seribu mil sepertinya telah mengalami tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan dengan cepat menjadi tua dan layu. Banyak kultifator yang menyaksikan pertempuran dari jauh lari ketakutan. Untungnya, kekuatan layu dari dewa layu tidak ditujukan pada mereka dan tidak membelenggu mereka, memungkinkan mereka untuk melarikan diri dari area yang ditutupi oleh kekuatan ilahi. Selain monster iblis abadi, kaisar iblis elang hitam, dan dugu mujian, yang tidak terlalu terpengaruh, para iblis besar lainnya terpengaruh oleh kekuatan layu yang membalikkan kehidupan mereka. Waktu berlalu begitu saja, begitu pula kehidupan mereka. Ledakan. Kekuatan suci dunia yang sangat sombong dan menakjubkan ditambahkan ke kekuatan suci dewa layu, meningkatkan kekuatan dunia yang layu sebesar 30%. Sekarang, bahkan monster iblis abadi, raja iblis elang hitam, dan dugu mujian terpengaruh oleh kekuatan yang melemahkan tersebut. Ternyata Tranquility Emperor telah mengaktifkan kekuatan dunia di Tranquility Emperor's Mansion untuk membantu Withered Immortal menghadapi Su Fang dengan kekuatan suci tertinggi dari teknik melonjak langit kaisar tirani. Kaisar ketenangan, terima kasih. Withered Immortal tertawa aneh dan membuka segel. Semburan kekuatan ilahi dunia menyelimuti Su Fang, membentuk belenggu yang menakjubkan dan kekuatan yang melemahkan. Sungguh kekuatan suci yang aneh dari elemen kayu. Tapi apakah kamu pikir kamu bisa menekanku, Su Fang, hanya dengan ini? Semburan kekuatan ilahi api keluar dari tubuh Su Fang. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan kekuatan benih dunia dan melepaskan kekuatan suci dunia elemen api yang mendominasi dan menghanguskan. Kekuatan suci elemen api mulai bertarung dengan belenggu di sekitarnya. Lapis demi lapis, dibakar dan dibakar, menyebabkan percikan api beterbangan. Kekuatan yang melemahkan itu agak mirip dengan dao besar kematian. Itu adalah kekuatan suci yang dibentuk dengan membalikkan kekuatan hidup elemen kayu. Kekuatan ilahi dari elemen api adalah satu-satunya kekuatan yang dapat menahan kekuatan yang melemahkan. Meskipun tingkat kultifasi Su Fang satu tingkat lebih rendah dibandingkan tingkatan Dewa Layu, namun itu seperti jurang alami. Namun, api abadi sembilan matahari, yang lebih unggul dari api lainnya di dunia abadi, bersama dengan kekuatan benih dunia, kekuatan layu dari Dewa Layu, dan kekuatan ilahi dunia Kaisar Ketenangan, hampir tidak dapat membelenggu Su Fang. Ketenaran Kaisar Su memang bukan tanpa alasan. Kamu sudah bisa bersaing denganku di tingkat rendah seperti ini. Ketika kamu menjadi Kaisar Abadi, siapa yang bisa menekanmu? Layu abadi terkejut. Ledakan, ledakan, ledakan. Ternyata monster iblis abadi menggunakan kekuatan sucinya untuk membunuh dua Kaisar Abadi dari tentara bayaran Serigalafang. Tiga Kaisar Abadi yang tersisa segera berbalik dan pergi, tidak peduli untuk membalas dendam saudara-saudara mereka. Di sisi lain, Kaisar Iblis Elang Hitam dipenuhi luka dan memar di sekujur tubuhnya. Dia berada di ambang cedera serius. Terutama kekuatan ilahi Suansin dari S. Phoenix dan buku surgawi transformasi Iblis Li Hao Ji yang terlalu menekannya. Kekuatan kacau bailing dan kekuatan spasial Kaisar Bulu Hijau telah membatasi kecepatan Kaisar Iblis Elang Hitam. Selain dugu mujian, seorang pembudidaya pedang tiada taraf, Kaisar Iblis Elang Hitam, goblin besar yang ganas, akan segera ditindas. Kaisar Ketenangan berteriak untuk mengingatkan Withered Immortal, ini tidak baik. Bawahan Sufang tidak hanya sangat kuat, tetapi juga memiliki kekuatan roh primordial yang tak tertandingi dari puncak Saint Immortal Realem. Withered Immortal, kamu harus membunuh Sufang dengan cepat. Kalau tidak, kamu tidak hanya tidak bisa mendapatkan hadiah dari Grand Star Hall, tapi kamu juga bisa mati di sini. Ekspresi Withered Immortal tiba-tiba berubah. Dia melepaskan kekuatan sucinya yang paling kuat dan membuat cetakan tangan yang mengejutkan. Suan guang yang layu dan kuning muncul. Dalam jarak seribu mil, pemandangan terpencil muncul. Ada tanah tandus, pepohonan layu, dan sungai mengering. Withered Immortal menampilkan kekuatan ilahi yang paling kuat dan menciptakan ruang dengan kekuatan layu dan kekuatan ilahi dunia. Dia adalah penguasa mutlak ruang ini. Retakan, retakan. Petak-petak pohon layu mengjulang dari tanah, membentuk kumpulan padat puluhan juta boneka pohon layu yang bergoyang saat mereka menerkam ke arah Sufang. Ada juga tanaman merambat layu yang tampak seperti tentacle monster. Mereka berbaring dari tanah dan menyapu ke arah Sufang dan yang lainnya. 1392 Monster itu hendak bergerak, ledakan, kekuatan dunia yang luar biasa menutupi dirinya dan membentuk belenggu yang mengerikan, yang memperlambat pergerakannya. Ternyata Tranquility Emperor telah mengaktifkan Origin of Tranquility Emperor's Mansion untuk menekan monster tersebut dengan kekuatan dunia. Monster yang sangat kuat. Meski di belenggu, ia tetap mengeluarkan kekuatan kombinasi abadi dan iblis untuk melawan kekuatan dunia kaisar ketenangan. Bahkan dengan bantuan rumah kaisar asal ketenangan, kaisar ketenangan masih tidak bisa menekannya. Namun, monster itu tidak dapat membantu Sufang untuk saat ini. Sufang menghadapi Withered Immortal, Seven Dowsane Immortal, dan berada dalam situasi genting. Tanaman merambat yang layu dengan liar menyapu dan membelenggu tubuh Sufang. Pohon-pohon yang layu menjulurkan cabang-cabangnya yang kering dan menyerbu seperti tentakel, mencoba menyedot esensi kehidupannya. Suara puas kaisar ketenangan menggema, Sufang, beraninya kamu datang ke wilayahku. Sufang, betapa sombongnya kamu. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri kali ini. Hahaha. Orang tua berambut putih dari Vila Renjian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan Vila, haruskah kita membantu kaisar Su? Membantu. Mengapa kita harus melakukannya? Lord Langsiao yang sempurna tersenyum acuh tak acuh. Ingat, Istana Renjian telah selamat dari beberapa perang iblis abadi karena mematuhi dua aturan utama. Yaitu menilai situasi dan menilai situasi. Selain itu, berteriak dengan keras namun tidak melakukan apapun. Apakah kamu mengerti? Tria tua berambut putih itu mengungkapkan ekspresi bijaksana sama dengan N garis bawah R. Sebelum tawa kaisar ketenangan menghilang. Ledakan. Aura api yang menakjubkan keluar dari tubuh Sufang. Dengan dukungan aura dewa elemen api pagoda 6 jalan hitam kuning dan aura dewa api abadi 9 matahari milik Sufang, dua aura dewa elemen api tertinggi segera membakar semua belenggu di tubuhnya. Tanaman merambat dan dahan yang layu menjadi abu dalam hitungan detik. Semua tanaman merambat dan pohon layu dalam radius 10 zang telah ditebang abis. Dia membalikkan telapak tangannya dan labu spiritual awan api muncul di tangannya. Aliran api menyembur keluar dan menyapu segala arah. Engah, engah. Dimanapun nyala api melintas, semua kekuatan layu dibakar. Bahkan ruang yang diciptakan oleh Old Immortal Withered Rung dibakar menjadi lubang besar. Ini benar-benar bisa melepaskan api tirani. Namun, mari kita lihat berapa lama harta ajaibmu bisa bertahan. Old Immortal Withered Rung mengaktifkan kekuatan layu dan menggunakan hukum ruangnya sendiri. Pohon-pohon yang layu dan tanaman merambat yang layu menyerang Su Fang dengan panik. Meskipun mereka dibakar oleh api abadi sembilan yang dari labu roh api, mereka juga terus-menerus menghabiskan kekuatan jiwa api. Su Fang, ku dengar kamu memiliki beberapa artefak dao yang tiada taranya. Mengapa kamu belum mengeluarkannya? Saya ingin melihat bagaimana dunia abadi kecil seperti Anda dapat menembus kekuatan ilahi dunia saya. Saat kekuatan flaming cloud spiritual God berangsur-angsur melemah, Old Immortal Withered Rung mendengus, tampak seolah-olah kemenangan sudah dalam genggamannya. Kenapa aku harus menggunakan artefak dao yang tiada taranya untuk berurusan denganmu? Seluruh tubuh Su Fang langsung berubah menjadi awan api yang membara. Dia tampak seperti manusia yang terbuat dari api. Kemudian, dengan suara keras, dia berubah menjadi nyala api putih yang menyala dan berubah menjadi lautan api yang mengamuk. Apa? Kemampuan macam apa ini? Bagaimana seluruh tubuhmu bisa berubah menjadi api? Api tubuh sejati. Anda sebenarnya telah mengembangkan tubuh sejati api. Api macam apa itu? Ini sangat tirani. Rung layu abadi-abadi tercengang. Matanya yang merah dan bengkak dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia mengembangkan metode budidaya tipe kayu dan sangat peka terhadap kekuatan dewa tipe api. Secara alami, dia bisa merasakan kekuatan dewa tipe api Su Fang. Selain aura beberapa benih api alien, ada juga api abadi sembilan yang yang menakutkan dan kejam. Tubuh kekaisaran awan api. Suara mendesing. Lautan api yang menutupi area seluas sepuluh kaki menyapu ke arah lautan pepohonan yang layu. Engah, engah, engah. Saat bersentuhan dengan lautan api, pepohonan yang layu langsung terbakar abis dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Apa arti kayu kering bertemu dengan api yang berkobar? Pemandangan di depan mereka persis seperti itu. Su Fang seperti dewa api yang berubah menjadi lautan api. Kemanapun dia pergi, pepohonan dan tanaman merambat yang layu akan terbakar, membentuk momentum penyebaran yang tidak dapat dihentikan. Ruang diri yang diciptakan oleh Old Immortal Withered Rung penuh dengan lubang di bawah pembakaran tubuh kekaisaran awan api Su Fang, memperlihatkan kehampaan alami. Pepohonan dan tanaman merambat yang layu yang dibentuk oleh kekuatan layu di ruang diri menjadi bahan bakar Su Fang. Pemandangan yang begitu mengejutkan mengubah lebih dari satu juta petani menjadi patung es. Mereka tercengang dan mata mereka dipenuhi keterkejutan dan kengerian. Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Lord Lang Xiao yang sempurna memandangi lautan api yang mengamuk dan merasakan hawa dingin di hatinya. Ruang diri yang diciptakan oleh Old Immortal Withered Rung dengan kemampuannya terus runtuh. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain membubarkan kekuatan sucinya. Jika ini terus berlanjut, bahkan tubuhnya akan terbakar menjadi tumpukan abu. Rambut berantakan Old Immortal Withered Rung menguning seperti sarang ayam yang berantakan. Wajahnya sepucat kertas, kemampuannya rusak dan dia terluka parah. Huh, Su Fang, kamu beruntung kali ini. Aku akan menunggumu di tanah berdaulat, kaisar ketenangan mendengus dengan enggan. Bagaimana Tranquility Emperor bisa menerima bahwa hadiah tertinggi yang ditetapkan oleh Grand Star Hall gagal lagi? Namun, kaisar ketenangan tidak bisa berbuat apa-apa. Suaranya berangsur-angsur memudar dan kekuatan ilahi dunia yang membelenggu monster itu juga menghilang. Monster itu terbang menuju Tranquility Emperor. Lautan api tempat Su Fang berubah menjadi gulungan dan mengembun menjadi sosok manusia. Akhirnya, apinya lenyap dan Su Fang mendapatkan kembali tubuh fisiknya. Dia melirik ke arah Old Immortal Withered Rung dengan cahaya ilahi di matanya dan berkata dengan dingin, Old Immortal Withered Rung, apakah kamu masih ingin mengambil kepala Su Fang? Old Immortal Withered Rung melihat bahwa kaisar iblis elang hitam akan ditindas dan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kemudian, dia melihat pembangkit tenaga listrik tak tertandingi dari alam abadi delapan Dao Sein di samping Su Fang. Old Immortal Withered Rung melepaskan gagasan itu sepenuhnya dan berkata dengan sedih, kamu memiliki tubuh api sejati yang mendominasi dan bantuan dari pembangkit tenaga listrik. Aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Su Fang, aku menyerangmu hari ini karena aku akan mati Dao Sein. Aku benar-benar terpaksa melakukan ini. Maaf atas pelanggarannya. Old Immortal Withered Rung menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang dan hendak melarikan diri. Tunggu. Su Fang tiba-tiba berkata. Apa? Apakah Anda masih ingin menindas saya? Huh, meskipun sulit bagiku untuk menekanmu, apakah kamu benar-benar mengira aku lemah yang bisa kamu bunuh sesuka hati? Karena aku akan mati, aku akan bertarung sampai mati sebelum aku mati. Old Immortal Withered Rung berteriak dengan marah dan hendak membentuk segel. Dia kata, saya tidak bermaksud menahan Anda di sini. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa Aula Bintang Besar tidak memiliki cara untuk menerobos belenggu kultivasi. Saya, Su Fang, juga punya cara untuk membantumu menerobos belenggu kultivasi dalam 10.000 tahun. Old Immortal Withered Rung tertegun sejenak sebelum dia tertawa gila-gilaan. Saya telah mengolah Dao Besar Layu berelemen kayu dan telah terperangkap di alam abadi tujuh Dao Suci selama 5 juta tahun. Saya telah mencoba segala macam metode tetapi masih tidak dapat menerobos. Sudah berapa lama Anda, sebuah dunia abadi, dibudidayakan. Beraninya Anda mengatakan Anda dapat membantu saya menerobos belenggu kultivasi. Membelanjakan. Su Fang menjentikkan pil ke Old Immortal Withered Rung. Yin Yang Immortal Sky Pil. Pil Langit Abadi Yin yang sangat terkenal. Tentu saja, Old Immortal Withered Rung mengenalinya. Hasiat obat dari Pil Langit Abadi Yin yang yang dijual oleh Aula Bintang Besar memang unik. Mengandung campuran aneh energi dunia yang dan Yin. Sungguh sangat berguna bagi saya untuk menerobos belenggu kultivasi. Namun, saya berada di alam Abadi Tujuh Dao Sein. Pil ini pengaruhnya sangat kecil padaku. Eh, tunggu, ini bukan pil yang dijual di Grid Star Hall. Rung Abadi Layu menggelengkan kepalanya. Dia bingung saat menyadari ada yang tidak beres dengan pil di tangannya. Old Immortal Withered Rung mempelajari pil itu sebelum dia mengedarkan energi sejatinya untuk melarutkan pil tersebut. Dia kemudian menggunakan kulitnya untuk merasakan kekuatan pil tersebut. Pada saat berikutnya, mata Old Immortal Withered Rung dipenuhi dengan keterkejutan. Pil ini, mengapa hasil obatnya 10 kali lebih murni dan lebih agung daripada pil langit abadi yin yang yang dijual oleh Grid Star Hall. Saya mengerti sekarang. Ini adalah pil langit abadi yin yang tingkat tertinggi. Su Fang berkata, itu benar. Pil langit abadi yin yang kualitas tertinggi yang dijual oleh Grid Star Hall adalah pil bermutu tinggi. Namun, pil yang kuberikan padamu adalah pil bermutu tertinggi. Ekspresi Old Immortal Withered Rung menjadi gelap. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, pil langit abadi yin yang tingkat tertinggi seperti milikmu sangatlah berharga. Bagaimana satu atau dua pil dapat membantuku menerobos belenggu alam abadi tujuh daosein? Su Fang tersenyum tipis dan berkata dengan nada mendominasi, jika satu atau dua pil tidak cukup, bagaimana kalau 10 ribu pil? Jika 10 ribu pil tidak berhasil, bagaimana dengan 100 ribu pil? Mata Old Immortal Withered Rung bersinar terang. Kamu, bagaimana kamu bisa memiliki begitu banyak pil langit abadi yin yang bermutu tinggi? Su Fang berkata dengan bangga, menurutmu mengapa Great Star Hall bersedia membayar berapapun harganya untuk memberikan hadiah kepadaku? Akulah yang menyempurnakan pil langit abadi yin yang bahkan ola bintang besar tidak bisa mendapatkan pil langit abadi yin yang bermutu tinggi, tapi dojo alkimia saya dapat menyempurnakannya tanpa henti. Mata Old Immortal Withered Rung bersinar dengan nyala harapan. Apa yang kamu inginkan, aku akan menukarnya denganmu. Tanpa diduga, Su Fang mengabaikannya dan langsung terbang menuju Kaisar Iblis Elang Hitam, meninggalkan Rung Abadi Layu Sendirian. Dia sangat gugup. Mengeluarkan kuali hukuman Guntur, Su Fang berteriak dengan dingin, Kaisar Iblis Elang Guntur, kamu ingin membunuhku dan mendapatkan hadiah tertinggi dari ola bintang besar. Kamu ingin melewati kesengsaraan. Artefak dao tertinggi di tangan saya ini dapat melahap kekuatan hukuman Guntur dan membantu Anda melewati kesengsaraan dengan mudah. Serahkan padaku dan aku akan membantumu melewati kesengsaraan Iblis. Jika tidak, Anda tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Itu dot itu kuali hukuman Guntur. Kaisar Iblis Elang Guntur merasakan kihukuman Guntur dao surgawi yang menakutkan di kuali hukuman Guntur. Itulah kekuatan yang paling ditakuti oleh Big Goblin. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia memang Kaisar Iblis tiada taranya yang telah hidup selama ribuan tahun. Dia mengenali asal usul kuali pecah di tangan Su Fang secara sekilas. Berhenti. Selama kamu membantuku melewati kesengsaraan, aku bersedia tunduk padamu. Kaisar Iblis Elang Guntur terpaksa berada dalam situasi putus asa. Hanya masalah waktu sebelum dia meninggal. Sekarang, kondisi Su Fang persis seperti yang diimpikannya. Bagaimana dia bisa menolak? Setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Membelanjakan. Su Fang menjentikan jarinya. Tanda khusus keluar dari lampu merah menuju dahi Kaisar Iblis Elang Hitam dan menghilang dalam sekejap. Kaisar Iblis Elang Hitam kembali menjadi seorang kultifator berjubah hitam. Dia dipenuhi luka dan tidak lagi terlihat ganas seperti sebelumnya. Ini seribu pil langit abadi Yin Yang. Sembuhkan dulu lukamu. Su Fang menjentikan cincin penyimpanan dan cincin itu jatuh ke tangan Kaisar Iblis Elang Hitam. Pil langit abadi Yin Yang. Semuanya memiliki kualitas tertinggi. Kaisar Iblis Elang Hitam berseru kaget. Pil langit abadi Yin yang mengandung kekuatan Yin dan Yang. Ini dapat membantu memadatkan kekuatan Yin dan Yang dalam tubuh, membantu dalam kultifasi dan membantu pemulihan. Itu memiliki banyak kegunaan yang luar biasa, terutama untuk Big Goblin. Bagaimana mungkin Kaisar Iblis Elang Hitam tidak terkejut menerima seribu pil langit abadi Yin yang dengan kualitas tertinggi. Melihat Su Fang menawarkan seribu pil langit abadi Yin yang dengan kualitas tertinggi, Dewa Rong Yang Layu benar-benar yakin. Dia memandang Kaisar Iblis Elang Hitam dan menelan ludahnya. Setelah ragu-ragu dan berjuang sejenak, Dewa Rong Yang Layu menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan Raja Su, saya bersedia menukar syarat apapun dengan Anda untuk pil langit abadi Yin yang tingkat tertinggi. Namun, saya terbiasa bebas dan tidak disiplin. Saya tidak akan tunduk pada kekuatan apapun dan menjadi budak mereka. 1393 Orang seperti apa Su Fang itu? Kamu masih tidak mau tunduk padanya. Sudah kurang dari seribu tahun sejak aku naik ke dunia abadi bersamanya. Dalam waktu sesingkat itu, Su Fang sudah memiliki basis budidaya tujuh alam dao dari alam abadi dunia. Berapa banyak orang di dunia besar yang bisa melakukan itu? Seorang kultifator yang naik dari alam bawah dan menjadi penguasa alam abadi jelas merupakan salah satu dari jenisnya di dunia besar. Aku akan bertaruh denganmu. Dalam waktu kurang dari seratus ribu tahun, dia pasti akan menjadi sosok tak tertandingi yang bisa memandang rendah dunia besar. Siapakah kamu? Alam delapan dao dari alam abadi suci untuk dia. Su Fang adalah seorang jenius tiada taraf dengan pemeliharaan yang luar biasa. Menyerah padanya adalah kesempatan besar yang dianugerahkan kepadamu oleh surga. Anda masih tidak mau mengirimkannya. Lelucon yang luar biasa. Kaisar Bulucian mencibir dengan jijik pada Dewa Tua Witeret Rong. yang layu tercengang. Kaisar Iblis Elang Hitam juga sangat terkejut. Perisuan Xin memandang Su Fang. Matanya dipenuhi kelembutan dan kebanggaan. Bai Ling berkata, Aku tidak senang melihatmu, orang tua yang ceroboh. Karena kamu tidak mau tunduk pada kakakku, aku berencana memintanya untuk tidak menerimamu. Dugu Mujian juga berkata, Rong abadi-abadi, tidak mudah bagimu untuk berkultivasi hingga tingkat seperti itu. Izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Jangan lewatkan kesempatan besar ini. Bahkan seorang kultivator pedang yang sombong seperti kupun ingin melakukannya ikuti Su Fang selamanya, apalagi kamu. Su Fang tersenyum tipis dan berkata, Karena kamu tidak mau tunduk pada orang lain, aku, Su Fang, tidak akan memaksamu. Kamu hanya perlu melayaniku selama 10 ribu tahun. Dalam jangka waktu ini, aku akan memberimu dengan pil langit abadi yin yang tingkat tertinggi, yang dijamin cukup untuk budidaya Anda. Jika itu tidak dapat membantu Anda menerobos, saya masih memiliki pil tingkat raja, yang menjamin bahwa Anda akan dapat mencapai alam delapan dao dari alam abadi suci. Tentu saja, saya tidak memberikannya kepada Anda secara gratis. Ketika saya membutuhkan bantuan Anda, Anda tidak bisa mundur. Kalau tidak, tidak akan ada makan siang gratis. Pil tingkat raja. Bola mata rong old imortal yang layu hampir rontok. Mata kaisar iblis elang hitam bersinar dengan semangat dan vitalitas dalam sekejap. Kuali hukuman petir, pelet langit abadi yin yang, dan pil obat tingkat raja yang dapat membantu seseorang mengatasi kesengsaraan. Jika dia tahu hal ini akan terjadi, dia akan mengambil inisiatif untuk bergabung dengan Aula Grand Star. Dia tidak perlu melalui banyak kesulitan hanya untuk menyelesaikan misi omong kosong di Aula Grand Star. Tampaknya, ditekan oleh Su Fang bukan hanya bukan sebuah bencana, sebaliknya, itu adalah hal yang sangat baik. Saya menarik kembali apa yang baru saja saya katakan. Saya bersedia tunduk pada Tuan Kaisar Su. Old Immortal kurong dengan cepat mengubah kata-katanya, seolah-olah dia takut Su Fang akan menarik kembali kata-katanya. Dia memiliki dua ahli yang tiada tarannya di bawah komandonya. Su Fang tersenyum menghina saat dia melihat bintang pembunuh berdarah di atas kepalanya. Kali ini, hadiah tingkat tertinggi dari Aula Grand Star telah menyebabkan cukup banyak masalah bagi Su Fang. Namun, hal itu telah membawa Dewa Kemuliaan yang layu dan Kaisar Iblis malam ke Su Fang. Bahkan Aula Grand Star tidak mengantisipasi hasil seperti itu. Dewi Teret Glory Immortal berada di puncak tujuh alam dao dan dapat mencapai alam delapan dao kapan saja. Selain itu, ia mengembangkan dao besar kehidupan elemen kayu, yang sangat kuat dan unik. Begitu dia membuat terobosan, Dewa Suci Delapan Alam Dao biasa tidak akan bisa menandinginya. Kaisar Iblis malam berada di puncak alam enam dao. Kekuatan tempurnya sudah bisa menekan tujuh dao realem Saint Immortals biasa. Selama dia bisa melewati kesengsaraan dengan sukses, dia akan menjadi ahli tak tertandingi lainnya yang setara dengan delapan dao realem Saint Immortal. Dengan dua ahli lagi di bawah komandonya, dia mendapatkan banyak hal kali ini. Kekuatannya secara keseluruhan telah meningkat pesat sekali lagi. Dengan kekuatan sebesar itu, tidak ada yang bisa mendapatkan hadiah tertinggi dari Aula Grand Star, kecuali Kaisar Abadi Puncak. Siapa yang berani mengambilnya, betapapun menggodanya. Bahkan Kaisar Abadi Puncak dikalahkan oleh Su Fang. Penguasa Surgawi Suansu dan penguasa kematian adalah contohnya. Tidak ada risiko pergi ke Tanah Kaisar di Istana Kaisar Ning, bahkan jika ada bintang pembunuh di atas kepalanya. Su Fang memandang Tuan Sejati Langsiao dan jutaan penggarap fraksi benar. Semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Mereka takut Su Fang akan menyelesaikan masalah dengan mereka nanti. Tuan Sejati Langsiao bahkan gemetar. Dia tidak membantu Su Fang saat dia dalam bahaya. Dengan karakter Su Fang yang kejam dan kekuatan absolutnya, bahkan Istana Renjian pun tidak akan bisa melarikan diri. Ayo pergi ke Tanah Kaisar di Istana Kaisar Ning. Su Fang berkata dengan dingin dan mengabaikan semua orang. Dia menempatkan perisuan Xin, monster iblis abadi, dan kaisar iblis elang hitam yang baru direkrut serta Dewa Rong yang layu ke dalam alam Zenlong. Mereka telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran ini. Setelah memasuki Tanah Kaisar, akan ada pertempuran besar lainnya yang menunggu mereka. Mereka harus bergegas dan memulihkan diri untuk menghadapi pertempuran yang lebih sengit. Su Fang sendirian, dengan bintang pembunuh berwarna merah darah yang aneh dan menakutkan tergantung di atas kepalanya saat dia langsung menuju ke kedalaman dunia besar Ayo Abadi. Mulai sekarang, siapa di alam Dewa yang bisa menghentikannya? Seorang Tuan telah bangkit, siapa yang bisa menghentikannya? Melihat wunggung Su Fang, Tuan Sejati Lang Siao dan jutaan penggarap fraksi benar merasa kagum. Tuan Sejati Lang Siao diam-diam menyesalinya. Jika dia tahu ini akan terjadi, mengapa dia tidak membantu Su Fang saat dia dalam bahaya? Di permukaan, Renjian Manor meneriakan kata keadilan dengan lantang, namun kenyataannya, mereka adalah yang terbaik dalam menilai situasi dan mengubah kemudi sesuai dengan angin. Kali ini, mengapa mereka ragu-ragu di saat genting? Mereka melewatkan kesempatan bagus. Tuan Sejati Lang Siao sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Setelah berpikir sejenak, Tuan Sejati Lang Siao berteriak kepada para penggarap fraksi benar, semua orang telah melihatnya. Saya menasihati Anda untuk tidak memiliki pemikiran yang tidak realistis. Mereka yang menyinggung Kaisar Su, sebaiknya Anda memikirkan cara untuk melakukannya menebusnya. Selain itu, dunia sedang berubah. Iblis dan para penggarap yang telah bangkit mengancam dao abadi. Pada saat hidup dan mati ini, kita membutuhkan sosok yang tiada taranya untuk memimpin fraksi benar. Saya pikir Kaisar Su adalah kandidat terbaik. Dia akan memimpin Istana Renjian untuk menanggapi Kaisar Su dan melawan Iblis. Sebaiknya kau mengambil keputusan. Para raksasa kekuatan dari delapan dunia besar sedang berpikir keras. Berita bahwa Sufangda mengalahkan tentara bayaran Serigala Fang dan menaklukkan Raja Iblis Elang Hitam dan Dewa Layu menyebar dengan cepat di alam abadi. Tentara bayaran Serigala Fang kembali dengan kekalahan. Mereka kehilangan semua elit dan dua pemimpin mereka. Raja Iblis Elang Hitam Apakah dia adalah orang yang telah ada selama jutaan tahun di alam abadi Tandus? Elang Guntur Awan Dia ditundukkan oleh Sufang. Tentara bayaran Serigala Fang adalah kelompok tentara bayaran terbesar di alam abadi. Raja Iblis Black Hawk adalah Big Goblin tiada taranya yang telah ada selama jutaan tahun. Withered Immortal juga ditundukkan oleh Sufang. Meskipun banyak orang tidak tahu siapa dia, dia adalah seorang ahli tak tertandingi yang selangkah lagi dari alam abadi Suci delapan jalan. Dia lebih kuat dari Tranquility Emperor dan jelas merupakan salah satu ahli top di alam abadi. Berita mengejutkan itu benar-benar menghilangkan pikiran semua orang. Meskipun hadiah utama dari Aula Grand Star bagus, seseorang harus masih hidup untuk menerimanya. Untuk sesaat, hadiah utama dari Aula Grand Star, misi pembunuh bintang berdarah, telah mencapai titik di mana tidak ada seorang pun yang berani mengambilnya. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah Grand Star Hall. Itu sama saja dengan tamparan keras di wajah Grand Star Hall. Dengan misi Blue Distar Killer, Grand Star Hall sekali lagi meningkatkan reputasi Su Fang. Nama Kaisar Su mengejutkan delapan dunia besar. Di alam abadi Dao Surgawi, Su Fang, Su Fang. Kaisar abadi Tian Ang dan Huang Lingyao merasa seolah-olah ada gunung yang menekan hati mereka setelah menerima berita tersebut. Bahkan penguasa surga Su Ansu, Kaisar abadi puncak dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi, terdiam untuk waktu yang lama. Tidak mudah bagi Sekte Hao Chang Amanat Surgawi untuk mengendalikan alam abadi. Aku tidak menyangka bahwa misi pembunuh bintang berdarah di Aula Grand Star akan gagal. Su Fang, jika kita tidak menyingkirkannya, Istana Kaisar Ning akan dihancurkan olehnya. Di sebuah istana jauh di dalam Tanah Kaisar di Istana Kaisar Ning, Kaisar Ning sedang mengertakkan gigi. Raja mati tersenyum jahat, aku telah memasang jebakan fatal di Tanah Kaisar. Selama Su Fang bukan yang mulia abadi, dia tidak bisa lepas dari kematian. Mengapa Anda harus marah pada orang yang sedang sekarat? Kaisar Ning berkata dengan suara muram, menurut rencanamu, bahkan jika Su Fang terbunuh, rumah Kaisar Ning akan diubah menjadi gurun dan disingkirkan sepenuhnya dari alam abadi. Raja mati berkata, selama kamu masih hidup, kamu dapat membangun kembali Istana Kaisar Ning di mana saja. Benar, saya Istana Kaisar Ning. Jika saya mati, Istana Kaisar Ning tidak perlu ada. Selama saya masih hidup, saya tidak peduli apa yang terjadi. Tiga tahun kemudian, sebuah bola cahaya besar yang memancarkan cahaya merah darah samar bergerak cepat di dunia besar Aoi Abadi. Di bawah bintang pembunuh cahaya berdarah, Su Fang maju selangkah dan melintasi jarak 100 mil. Dia tampak tenang, tetapi ada aura mendominasi yang tak tertahankan dan perasaan luhur bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di dunia luas. Di belakang Su Fang, ada banyak ahli dari delapan kekuatan yang datang untuk menanyakan berita tersebut. Serangan Kaisar Su terhadap Istana Kaisar Ning adalah peristiwa besar yang akan mengubah pola alam abadi. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang menonton. Melihat pemandangan ini, semua orang merasa kagum. Dengan misi Blue Distar Killer dari Aula Grand Star di atas kepalanya, dia berjalan dengan tenang di Istana Kaisar Ning yang terkenal di alam abadi. Tidak ada yang berani menghentikannya. Berapa banyak orang di alam abadi yang begitu mendominasi dan angkuh. Sebuah material yang melayang di langit di atas dunia besar Aula Abadi muncul di hadapan mereka. Tanah Kaisar dari Istana Kaisar Ning Di Tanah Kaisar yang ditutupi oleh domain terikat, terdapat hutan lebat dan ki abadi yang melimpah. Istana dan bangunan yang tak terhitung jumlahnya sangat megah dan megah. Namun, pada saat ini, Istana Kaisar Ning yang dulunya makmur menjadi sunyi senyap. Di jalanan dan di langit, tidak ada penggarap atau manusia. Bahkan para pelayan Istana Kaisar Ning, yang biasanya sombong, tidak terlihat dimanapun. Itu karena Kaisar Su ada di sini. Desir. Su Fang hendak melintasi langit dan memasuki Tanah Kaisar. Tiba-tiba, dia mengangkat alisnya dan ki kesengsaraan yang mengejutkan keluar dari tubuhnya. Ternyata dia akan menerobos puncak alam dao ke-7 dan maju ke alam dao ke-8. Terobosan ini bukanlah hal yang tidak terduga. Sebelumnya, Su Fang telah menelan ramuan tingkat raja dan lebih dari seratus dewa alam dari tim tentara bayaran Taring Serigala. Setelah penggabungan ini, wajar baginya untuk maju ke alam dao ke-8. Su Fang menemukan gunung secara acak dan duduk. Tiba-tiba, suara Raja Iblis Elang Hitam keluar dari tubuhnya. Su Fang, tidak? Tuan, biarkan aku keluar. Aku akan melewati kesengsaraan. Kebetulan sekali. Su Fang terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Raja Iblis Elang Hitam akan menerobos ketika dia maju ke alam dao ke-8. Big Goblin berbeda dari dewa. Dari Demon Immortal hingga Demon Royal dan Demon Monarch, mereka harus melewati sembilan kesengsaraan petir yang menakutkan. Sembilan dari sepuluh dari mereka akan mati pada setiap kesengsaraan. Di alam Raja Iblis, mereka harus melalui sembilan kesengsaraan, yang masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Raja Iblis Elang Guntur telah dibelenggu di puncak alam dao ke-6 selama jutaan tahun. Ia telah menekan di menkinya karena khawatir ia akan mati selama masa kesengsaraan. Karena Sufang memiliki kuali hukuman Guntur, Raja Iblis Elang Guntur tidak lagi menekan ke iblisnya. Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah mencapai puncaknya dengan bantuan ramuan langit abadi Yin yang dan tiba di luar istana Kaisar Ning. Ketika Sufang maju ke alam dao ke-8, ia akhirnya akan melewati kesengsaraan. Dia mengeluarkan Raja Iblis Elang Hitam, Raja Iblis Abadi, Dugu Mujian, dan Rong Abadi yang layu. Melihat ke kesengsaraan Sufang dan di luar istana Kaisar Ning, Raja Iblis Elang Hitam terkejut. Bahkan di istana Kaisar Ning, Tuhan akan menerobos. Lalu apa yang harus saya lakukan? Mengapa saya tidak menahannya lebih lama lagi dan menunggu guru menerobos dan meninggalkan tempat ini sebelum menjalani kesengsaraan? 1394. Pada saat ini, awan kesusahan sedang melonjak di langit. Kesengsaraan Guntur Goblin besar sedang terjadi. Tidak masalah. Di luar tanah Kaisar, aku akan membantumu melewati kesengsaraan setelah aku maju. Fokus saja untuk melewati kesengsaraan. Ada pun hal-hal lain. Jangan khawatir tentang itu. Su Fang berkata dengan ringan, tapi ada semacam aura mendominasi yang meremehkan semua ahli di dunia. Istana Kaisar Ning telah terkenal di dunia Sianau dan bahkan di negeri abadi selama jutaan tahun. Tanah Kaisar adalah pusat istana Kaisar Ning, tempat ia tinggal dan bercocok tanam. Pada saat ini, Su Fang akan maju ke alam delapan dao di bawah pengawasan Kaisar Ning dan membantu Kaisar Iblis yang tak tertandingi untuk melewati kesengsaraan. Dia tidak peduli dengan Kaisar Ning dan semua ahli di rumahnya. Betapa mendominasi dan sombongnya dia. Awan kesengsaraan yang bergulung-guling menutupi langit dan badai kesengsaraan Guntur yang mengerikan sedang terjadi. Semacam aura hukuman Guntur menutupi langit dan bumi. Kekuatan surgawi yang tertinggi membuat takut segala sesuatu di dunia. Pada saat yang sama. Engah. Kesengsaraan Ki meledak dari tubuh Su Fang dan berubah menjadi api kesengsaraan, membakar seluruh tubuhnya dan mengubahnya menjadi manusia yang menyala-nyala dalam sekejap. Di bawah kondisi terbakar, tubuhnya mulai menyambut kekuatan kemajuan. Lapisan kotoran merembes keluar dari tubuhnya dan dibakar oleh api kesengsaraan. Su Fang duduk di sana seperti gunung, membiarkan kekuatan kemajuan menghantam tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa tidak membuatnya bergerak sama sekali. Raja Iblis Elang Hitam menatap ke langit dengan ketakutan di matanya. Menghadapi kesengsaraan Guntur di jalan surga, jika dia berhasil, dia akan berubah. Jika dia gagal, dia akan berubah menjadi abu. Namun, tingkat keberhasilannya kurang dari 1%. Bagaimana Kaisar Iblis Elang Hitam tidak takut? Suara Su Fang terdengar dari api kesengsaraan. Ia gemetar karena kesakitan, namun tegas, Kaisar Iblis Elang Hitam, apakah kamu takut? Jika Anda tidak memiliki tekad untuk melawan surga, bagaimana Anda bisa menerobos belenggu jalan surga? Kaisar Iblis Elang Hitam mengertakan gigi dan berubah menjadi tubuh Iblis besar setinggi 2.000 kaki. Dia meraung dan bergegas ke langit. Kaisar Su akan maju ke alam delapan dao. Dikatakan bahwa Kaisar Iblis Elang Hitam telah menekan aura iblisnya selama jutaan tahun. Sekarang dia akan melewati masa kesengsaraan. Kaisar Su yang arogan, beraninya dia mengabaikan Kaisar Ning. Melihat pemandangan ini, para pembudidaya yang datang dari berbagai kekuatan untuk menanyakan berita tersebut dan pembangkit tenaga listrik yang diam-diam mengamati setiap gerakan Su Fang semuanya tercengang dan terkejut. Namun, para pembangkit tenaga listrik di istana Kaisar Ning penuh dengan kemarahan dan penghinaan. Sudah berapa lama Su Fang berkultivasi? Sudah berapa lama sejak dia naik ke alam delapan dao abadi? Dengan tingkat kemajuan yang begitu mengerikan, bagaimana orang-orang yang mengaku jenius, dan bahkan sepuluh tuan muda hebat yang pernah terkenal, bisa bertahan. Black Hawk Beast Monarch telah terjebak di puncak alam enam jalan selama jutaan tahun dan baru ditundukkan oleh Su Fang selama beberapa tahun. Sekarang, dia akan mengalami kesengsaraan, bagaimana mungkin orang tidak terkejut. Di luar negeri Kaisar, manusia dan binatang itu naik level dan melewati kesengsaraan mereka tanpa ragu-ragu. Mereka memperlakukan istana Kaisar Ning seolah-olah itu bukan apa-apa. Sungguh mendominasi. Sombong sekali. Bagi istana Kaisar Ning, tidak diragukan lagi itu merupakan penghinaan dan tamparan di wajah. Su Fang, kamu sudah keterlaluan. Dengan bantuan asal dunia dari rumah Kaisar Ning, Kaisar Ning, yang bersembunyi di kedalaman tanah Kaisar, melihat setiap gerakan Su Fang dengan jelas. Tindakan arogan seperti itu membuat Kaisar Ning sangat marah hingga hampir memuntahkan darah. Tidak heran dia adalah keturunan Neterward. Dia bertindak persis seperti Neterward, liar dan sombong. Selain itu, dia memiliki keberuntungan besar yang tidak dimiliki oleh Neterward. Sayang sekali, dia sama dengan Neterward. Dia ingin membalikkan jalan surga dan menjadi musuhku. Dia tidak bisa lepas dari nasib menjadi seorang jenius. Raja mayat hidup terkejut, dan mata abu-abunya memancarkan rasa dingin yang mengerikan. Kau membuatku kesal. Kau sudah keterlaluan. Aku bersumpah akan membunuhmu. Kaisar Ning berkata dengan galak, kehilangan ketenangannya yang biasa. Bawahan Sufang sedang menunggumu keluar dari negeri Kaisar dan membunuhmu. Mengapa kamu tidak mencobanya? Raja mayat hidup mencibir. Tentu saja, Kaisar Ning tahu apa yang menunggunya setelah dia keluar dari tanah Kaisar. Tapi dia hanya mengatakan itu untuk melampiaskan amarahnya. Dia tidak berani melakukannya. Kaisar ketenangan dipermalukan di depan matanya sendiri, tetapi dia tidak punya pilihan selain menelan penghinaan itu. Jadi, dia memberi perintah dengan cara yang memalukan, jangan bertindak gegabuh. Tutup batas tanah Kaisar. Di jalanan tanah Kaisar yang ramai, terdapat sekelompok besar bangunan yang penuh aura kekayaan. Itu adalah cabang dari Aula Grand Star di Istana Kaisar Ning. Skalanya berada di urutan kedua setelah markas besar di Kota Raja Alam Abadi Hukum Surgawi. Nyonya Fang Hua dan pria berwajah dingin, serta para senior dari cabang Istana Kaisar Ning, berkumpul bersama. Mereka semua khawatir seolah-olah sedang menghadapi bencana. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan menyinggung Sufang karena pelet langit abadi Yin Yang. Misi pembunuhan bintang berdarah di Aula Grand Star telah menjadi lelucon di tanah abadi. Bagaimana dia bisa melepaskan Grand Star Hall dengan mudah? Di antara para senior, seseorang berkata dengan ketidakpuasan. Pelet langit abadi Yin yang sangat penting. Ini bukan hanya markas Kota Raja dari Alam Abadi Hukum Surgawi, tetapi juga niat para senior di Aula Grand Star. Siapa yang berani untuk tidak patuh? Pria berwajah dingin itu berkata dengan acuh-ta'acuh. Nyonya, apakah Anda tidak mendapatkan resep pelet langit abadi Yin yang terakhir kali? Mengapa Anda tidak melepaskan Wang Yuzhen dan melenyapkan misi pembunuhan bintang berdarah untuk Sufang? Segala sesuatunya tidak dapat diubah sama dengan N garis bawah 1. Nyonya Fang Hua menunjukkan ekspresi tak berdaya dan marah, resep pelet langit abadi Yin yang memang ada di tangan kita dan tidak ada masalah. Tetapi bahkan alkemis papan atas di dunia makro tidak dapat menyempurnakan Yin yang abadi pelet langit. Mengapa? Hal terpenting untuk menyempurnakan pelet langit abadi Yin yang adalah kekuatan aneh yang disebut kekuatan dunia Yin dan Yang. Belum lagi sang alkemis, bahkan para senior di Aula Grand Star belum pernah mendengar ada orang yang memiliki kekuatan seperti itu. kekuatan yang aneh. Apakah Sufang memiliki kekuatan untuk menyempurnakan pelet langit abadi Yin Yang? Pantas saja dia menyerahkan resepnya dengan begitu murah hati. Ternyata dia punya rencana cadangan. Sial, Sufang benar-benar licik. Nyonya Fang Hua kemudian berkata, dan Wang Yuzhen telah diserahkan kepada Kaisar ketenangan. Aula Grand Star tidak mungkin tunduk pada seseorang atau suatu kekuatan. Sekte Tian Ming Hao Chang tidak dapat melakukannya. Kualifikasi apa yang dimiliki Sufang? Paling-paling, dia hanya bisa menjadi penguasa domain abadi ini. Apakah dia benar-benar berani mencabut Grand Star Hall dari domain abadi ini seperti yang dia katakan? Pria dingin itu berkata dengan suara dingin penuh niat membunuh. Selama dia berani datang ke Aula Grand Star, mintalah harta karun Aula dan bunuh dia. Para senior di Aula semuanya terkejut, minta harta karun Aula. Itu akan membuat para senior di Grand Star Hall khawatir. Nyonya Fang Hua berkata dengan tegas, Sekarang, inilah satu-satunya cara. Setelah lebih dari 10 hari. Di luar tanah Kaisar. Gemuruh. Di atas langit, awan kesusahan bergulung dan menimbulkan guntur yang mengerikan. Itu diringkas menjadi petir dengan kekuatan hukuman Dao Surgawi. Itu juga dikelilingi oleh api hitam kesengsaraan. Itu turun dengan sangat cepat. Seluruh negeri Kaisar gemetar di bawah kekuasaan Dao Surgawi. Para penggarap dan orang-orang Istana Kaisar ketenangan di tanah Kaisar semuanya gemetar, seolah-olah petir ini ditujukan kepada mereka. Saat ini, Raja Iblis Elang Hitam telah melewati delapan petir. Dia sedang menunggu yang terakhir, yang merupakan yang paling mengerikan. Aku tidak bisa melewati petir terakhir. Tubuh Raja Iblis Elang Hitam awalnya ditutupi bulu hitam, tetapi sebagian besar dihancurkan oleh kekuatan destruktif dari kesengsaraan guntur, memperlihatkan tubuhnya yang rusak. Tubuhnya penuh luka yang disebabkan oleh kesengsaraan Surgawi. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. dan mustahil baginya untuk melewati petir terakhir dalam keadaan seperti itu. Pada saat ini, gelombang aura realem Immortal Eid Dao Realem meluncur dari tubuh Su Fang dan menyapu ke segala arah. Itu menarik rohki alami langit dan bumi dalam jarak 5000 mil dan bergegas ke Su Fang. Bukaan ilahi Su Fang, asal inti emas, dan Tian, dan tubuh semuanya memadatkan tanda Dao. Dia menerobos puncak alam Dao ke-7 dan mencapai alam Dao ke-8. Alam Dao ke-8 alam abadi. Satu langkah lagi dan dia akan dapat mencapai Saint Immortal Realem dan menjadi salah satu ahli tak tertandingi di dunia besar. Su Fang sangat bersemangat. Dia terus duduk bersila dan menelan ramuan. Dia menyerap spirit ki alami untuk menstabilkan alam Dao ke-8. Tiga hari kemudian sama dengan N garis bawah R. Yang paling sebuah petir, dikelilingi oleh petir dan api, meraung keluar dari awan kesusahan seperti naga surgawi dan bergegas menuju Raja Iblis Elang Hitam. Raja Iblis Elang Hitam, biarkan aku membantumu. Su Fang tiba-tiba membuka matanya. Dia maju selangkah dan tiba di atas Raja Iblis Elang Hitam. Dia mengaktifkan semua energi hukuman Guntur di tubuhnya, termasuk energi atribut Guntur di yang meridian miliknya. Kilatan petir ungu emas samar melintas di matanya. Petir yang mengejutkan juga mengalir ke sekujur tubuhnya, membuatnya tampak seperti Dewa Petir. Ayo! Su Fang mengeluarkan raungan yang mendominasi dan terbang menuju petir dengan aura liar yang memandang ke bawah ke langit. Dia tidak menggunakan Thunder Punishment Cauldron. Apakah dia gila? Bahkan aku, Raja Iblis yang lahir dengan energi atribut Guntur, tidak dapat menahan kekuatan petir. Dia berencana untuk melawan petir dengan tubuhnya. Bukankah dia takut menjadi abu oleh petir? Black Hawk benar-benar tercengang dan putus asa. Gemuruh. Seperti Naga Dewa, kesengsaraan petir membombardir tubuh Su Fang, menyebabkan tubuhnya tenggelam. Ada total sembilan petir dalam kesengsaraan kesembilan. Meskipun petir dan petir dari kesengsaraan pertama bukanlah yang paling kuat, setidaknya mereka setara dengan serangan ahli alam Dao ke-8. Ketika mereka bertabrakan dengan tubuh Su Fang, mereka pingsan. Halilintar dan halilintar menari-nari di langit. Su Fang tidak mengaktifkan kemampuan ilahi pertahanan apapun di lautan petir dan petir. Dia membiarkan kekuatan petir masuk ke dalam tubuhnya dan membersihkannya. Setelah mencapai alam Dao ke-8, lapisan kotoran dipaksa keluar oleh kekuatan petir. Pada saat yang sama, di dalam daging dan meridiannya, ada jejak petir yang menyatu dengan energi hukuman Guntur di tubuh Su Fang. Pada saat yang sama, Su Fang membimbing istana Dao langit dan bumi menggunakan petir untuk menyerang yang meridian. Dalam sekejap, seluruh istana Dao langit dan bumi berguncang dan dipenuhi dengan energi atribut Guntur yang agung dari Dao surgawi. Yang meridian milik Su Fang juga merupakan meridian Guntur. Petir yang diserapnya dengan cepat digabungkan dengan yang ki miliknya dan energi hukuman Guntur. Kemudian, dia mengarahkan energi ini melalui benih dunia dan menyapu 35 yang meridian, mengubahnya menjadi kekuatan tumbukan dan menyerang meridian ke-36. Melihat dari samping, Su Fang benar-benar tenggelam dalam petir dan petir. Namun, dia tidak hancur. Sebaliknya, ia menjadi bagian darinya dan berenang bebas di dalamnya. Apakah, apakah dia masih manusia? Apakah dia juga memiliki tubuh asli burung ilahi seperti rekan taunya? Apakah dia perlu mandi petir dan petir untuk terlahir kembali? Kaisar Iblis Elang Hitam tercengang dan bahkan lupa bahwa dia sedang mengalami kesengsaraan. Bagaimana mungkin ada cara yang sombong dan sombong dalam melewati kesengsaraan? Para praktisi yang menyaksikan dari jauh, termasuk para ahli dari Istana Kaisar Tranquility yang telah memperhatikan apa yang terjadi di negeri Kaisar, terkejut ketika mereka melihat Su Fang dan Kaisar Iblis Elang Hitam bersenang-senang di tengah sambaran petir. Mereka memandang mereka seolah-olah sedang melihat dua monster. Beberapa ahli dari Istana Kaisar Tranquility yang berencana melancarkan serangan diam-diam ketika Su Fang baru saja menerobos dan Kaisar Iblis Elang Hitam sedang mengalami kesengsaraan, membatalkan gagasan itu sepenuhnya. Tunggu apa lagi? Mengapa kamu tidak menggunakan energi hukuman guntur untuk membersihkan sum-summu? Su Fang berteriak. Kaisar Iblis Elang Hitam bersemangat dan bergegas menuju petir dan petir. 1395 Kekuatan Kesengsaraan Guntur Surgawi mengandung kekuatan hukuman Dao Surgawi yang mengerikan. Meskipun mengandung kekuatan penghancur, namun juga mengandung kekuatan kehidupan. Jadi, bagi Big Goblin, melewati kesengsaraan adalah bencana sekaligus kesempatan yang diberikan oleh Dao Surgawi. Kekuatan Kesengsaraan Guntur pertama dikalahkan oleh Su Fang, berubah menjadi Guntur dan Api Guntur. Ini sempurna untuk diserap oleh Kaisar Monster Elang Guntur ke dalam tubuh monsternya dan digunakan untuk mencuci sum-sumnya, bertransformasi, dan maju. Sambaran Guntur Surgawi kedua dan ketiga lebih ganas dari yang terakhir. Su Fang menggunakan metode yang sama untuk memecah Guntur Surgawi dan kemudian menggunakan Guntur dan Api Guntur untuk membasu tubuhnya dan memolah urat Gunturnya. Di saat yang sama, Kaisar Monster Elang Hitam juga meminjam kekuatan kesengsaraan Guntur untuk maju. Kesengsaraan Guntur yang menyebabkan kulit Big Goblin menjadi pucat dengan mudah diselesaikan oleh Su Fang. Kaisar Monster Black Hawk menganggap hal ini tidak dapat dipercaya. Sambaran Guntur Surgawi yang keempat menjadi semakin liar dan ganas. Su Fang menantang langit sekali lagi. Kali ini, dia tidak membenturkannya dengan tubuh fananya. Sebaliknya, ia meletus dengan kekuatan ilahi yang menggelegar yang mirip dengan kesengsaraan Guntur. Di bawah kekuatan ilahi Su Fang yang menggelegar, Guntur Surgawi yang ganas tiba-tiba menjadi jinak. Pergi. Su Fang mengangkat satu jari dan sambaran petir melesat ke arah pesona di atas tanah Kaisar. Kesengsaraan Guntur mewakili kehendak Dao Surgawi, itu bukanlah kekuatan alam biasa. Tidak ada seni petir yang bisa mengendalikan Guntur Surgawi ini. Ketika seorang kultifator biasa atau Big Goblin menghadapi Guntur Surgawi ini, mereka akan gemetar ketakutan. Mereka akan mengertakkan gigi dan menolaknya, apalagi mencoba mengendalikannya. Kekuatan ilahi Su Fang yang menggelegar sebenarnya mampu mengendalikan Guntur Surgawi. Mengapa ini? Di Benteng Demon Daun, Su Fang telah diserang oleh tungku hukuman Guntur dan tubuh fananya telah terlahir kembali. Pada saat yang sama, dia juga memperoleh kemampuan mengendalikan Guntur. Setelah bertahun-tahun berkultifasi terus-menerus, dan terutama setelah panennya ditander fal abis, tubuh sejati hukuman Gunturnya telah mulai mengambil bentuk dasar, memiliki kekuatan ilahi dari kesengsaraan Guntur Daun Surgawi. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Guntur dengan keras menghantam pesona itu. Dengan kekuatan seperti itu, serangan itu tidak kalah dengan serangan habis-habisan dari pembangkit tenaga listrik kaisar abadi dari tujuh alam suci Daun yang telah menguasai seni petir tiada taraf. Terjadi ledakan yang menggemparkan bumi. Guntur dan kilat membubung ke langit. Untungnya, batas istana kaisar Tranquility sangat kokoh. Itu tidak bisa dipatahkan oleh satu sambaran petir kesengsaraan. Para penggarap rumah kaisar ketenangan yang memata-matai Sufang melalui wilayah terikat dengan keterampilan ilahi atau artefak Tao khusus mereka berada dalam masalah besar. Guntur Surgawi tidak hanya mengandung energi kekerasan tetapi juga mengandung kehendak hukuman Guntur dari Dao Surgawi. Segera, mereka memuntahkan darah dan roh primordial mereka rusak pada tingkat yang berbeda-beda. Beberapa dewa yang bahkan langsung dihancurkan oleh kehendak hukuman Guntur. Bahkan kaisar ketenangan, yang telah memperhatikan setiap gerakan Sufang dengan bantuan rumah kaisar ketenangan asal dunia, salah satu roh primordialnya dihancurkan oleh Guntur Langit. Roh primordialnya terluka, dan dia terkejut serta marah. Semua orang di tanah berdaulat gemetar ketakutan. Petir kesengsaraan yang tersisa dikendalikan oleh Sufang dan menjadi lebih lembut. Kemudian, itu diserap oleh dia dan Raja Iblis Elang Hitam. Tentu saja, Raja Iblis Elang Hitam hanya bisa menggunakan kekuatan iblisnya untuk dengan hati-hati menahan dan melemahkan kekuatan petir kesusahan yang memasuki tubuhnya. Di sisi lain, Sufang langsung menyerap kekuatan petir kesusahan. Itu adalah dua level yang sangat berbeda. Lima serangan, enam serangan. Hukuman Guntur Surgawi menjadi semakin mengerikan. Sufang membubarkan mereka satu per satu, dan dia tidak pernah lupa berbagi kekuasaan dengan tanah berdaulat. Di sambar petir kesengsaraan satu demi satu, seluruh istana kaisar terangku iliti gemetar dan mengerang seperti seorang gadis yang dirusak dengan gila-gilaan. Semua orang di tanah berdaulat gemetar ketakutan seolah hari kiamat telah tiba. Baru pada serangan ketujuh, Sufang mengeluarkan kuali hukuman Guntur dan menyerap lebih dari setengah petir kesusahan dengan bantuan kemampuan kuali untuk menyerap petir kesusahan. Sembilan Guntur Surgawi dari kesengsaraan kesembilan dibubarkan oleh Sufang dengan mudah. Hukuman Guntur Goblin Besar, yang menakuti Raja Iblis Elang Hitam, Goblin Besar, juga dengan mudah dilewati. Ketika hukuman Guntur menyebar, Raja Iblis Elang Hitam telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Dengan kegembiraan melewati kesengsaraan dan luka serius di tubuhnya, dia jatuh ke tanah dari langit. Rong Imortal yang layu menembakkan Suang Guang untuk menahannya. Kemudian, dia duduk di tanah dengan menyilangkan kaki dan mulai menelan ramuan dan benda spiritual untuk pulih dan bertransformasi. Akhirnya berakhir. Banyak orang di tanah berdaulat menghela nafas lega pada saat yang sama, seolah-olah merekalah yang mengalami kesengsaraan, bukan Raja Iblis Elang Hitam. Tanpa diduga, di saat berikutnya, gemuruh. Awan kesusahan yang akan menyebar tiba-tiba bergulung lagi dengan keras. Itu jauh lebih menakutkan daripada kesengsaraan ke-9 yang baru saja terjadi. Gelombang keagungan yang dipenuhi dengan kehendak Dao Surgawi memenuhi ruang antara langit dan bumi. Bahkan ada guntur Surgawi yang muncul dengan cepat di awan kesusahan. Dilihat dari momentumnya, itu hampir sama dengan Saint Immortal di puncak alam Dao yang sedang melalui kesengsaraan ke-9. Dan Raja Iblis Elang Hitam yang baru saja melewati masa kesengsaraan memandang ke langit dengan ngeri. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan keputusasaan. Para penggarap di dalam dan di luar tanah berdaulat juga tercengang. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Bas, gelombang. Ada aura di awan kesengsaraan yang mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan di tubuh Sufang, menyebabkan Dao Runs of Destiny melonjak. Dalam sekejap, Sufang merasakan ada sepasang mata tak kasat mata yang menatapnya dari awan kesusahan. Perasaan bahaya yang ekstrim muncul dari lubuk hatinya. Kesengsaraan Guntur Surgawi ini ditujukan padaku. Sufang tiba-tiba menyadari, dan ekspresinya menjadi serius. Tiba-tiba, suara menggelegar datang dari blut jade di tubuh lau. Anda membantu Raja Iblis Elang Guntur melewati kesengsaraan. Anda juga menggunakan kekuatan ilahi Guntur untuk mengendalikan kesengsaraan Guntur Surgawi. Kesengsaraan Guntur Surgawi ini ditujukan kepada Anda. Mengapa Anda tidak menemukan cara untuk menyelesaikannya? Pada saat ini, awan kesusahan tiba-tiba membuka celah dan langit yang tertutup awan menjadi terang. Di tempat awan kesusahan terbelah, sambaran petir dengan cepat mengembun menjadi pohon palem besar berwarna ungu kemasan yang berukuran sekitar 5 km. Kekuatan Surgawi yang menakutkan menyelimuti segala arah. Tampaknya seluruh dunia besar awabadi akan hancur berkeping-keping oleh hukuman Guntur ini. Setidaknya itu adalah kesengsaraan Guntur Surgawi dari Kaisar Abadi Puncak. Mata Sufang penuh dengan keterkejutan. Kali ini dia mendapat masalah besar. Bahkan jika dia mengaktifkan segel Guntur Suan Ming, kesengsaraan Guntur Surgawi ini. Kaisar Ketenangan, Aula Bintang Agung, Aku akan membiarkanmu merasakan kesengsaraan Guntur Surgawi. Melihat ke arah tanah berdaulat, Sufang mencubit ujung hidungnya dan mendengus jahat. Tiba-tiba, awan api menyembur keluar dari tubuhnya dan mengembun menjadi sepasang sayap yang panjangnya lebih dari 10 kaki. Dia mengaktifkan Fire Cloud Wings dan bergegas menuju Sovereign Land seperti kilat. Dia adalah Withered Immortal tercengang. Dugu Mujian mendengus, Kaisar Su ini bukan orang biasa yang kejam. Jika kau menyinggung perasaannya, tunggu dan lihat saja, kediaman Kaisar Ketenangan dan Aula Bintang Besar akan berada dalam masalah besar. Lebih dari 300 kaki jauhnya dari perbatasan tanah berdaulat, Sufang tiba-tiba mengeluarkan segel surgawi ke Kaisaran yang menyegel iblis. Setelah membentuk segel, dia melepaskan Suan Guang. Siapa? Siapa? Chi? 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 Roh Kidarma Ungu hampir selesai. Kemampuan Sufang untuk mengendalikan harta sihir meningkat dua kali lipat. Pada saat ini, dia sudah bisa mengaktifkan kekuatan Imperial Heavenly Cell. Meskipun batas tanah berdaulat kuat, namun sudah dalam bahaya setelah dibombardir oleh Sufang dengan kekuatan kesengsaraan Guntur Surgawi. Sekarang, di bawah kekuatan segel surgawi ke Kaisaran Penyegel Iblis, sebuah lubang besar segera pecah. Suara mendesing gelombang. Sufang keluar melalui lubang di perbatasan seperti bintang jatuh melintasi langit. Ledakan. Tangan raksasa umu keemasan yang dibentuk oleh kesengsaraan Guntur Surgawi membawa aura menakutkan yang dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia. Ia tiba dalam sekejap dihentikan. Ledakan. 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 Di luar tanah berdaulat, batas kuat yang dapat menahan pemboman para ahli di bawah alam yang mulia abadi bergetar hebat dan hancur lapis demi lapis. Seolah-olah langit dan bumi sedang berguncang. Tangan raksasa berwarna umu kemasan itu tertahan oleh batas itu selama hampir beberapa saat sebelum ia roboh dengan suara keras. Lebih dari separuh tangan raksasa kesengsaraan Guntur Surgawi juga telah melemah. Ukurannya hanya sekitar 3.000 kaki. Bagi para ahli, banyak hal yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Bas, gelombang. Setelah mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan dan menggabungkannya dengan alam fisik sempurna, dia segera merasakan dua aura familiar di jalan paling makmur di tanah berdaulat. Jelas ada bangunan berbeda yang menonjol dari yang lain. Great Star Hall. Saya tidak bisa merasakan aura Wang Yusen. Di mana Great Star Hall menyembunyikannya. Cahaya dingin muncul di mata Su Fang. Dia terbang menuju aura familiar dan langsung menuju istana. Siapa kamu? Beraninya kamu masuk ke Great Star Hall? Sialan? Apa itu? Para ahli terbang keluar dari Great Star Hall dan meraum marah. Saat mereka hendak menyerang, mereka melihat tangan raksasa kesengsaraan Guntur Surgawi di belakang Su Fang. Mereka sangat ketakutan dan melarikan diri dengan tergesa-gesa seperti bebek yang ketakutan. Su Fang masuk ke Great Star Hall dan melewati gedung-gedung. Tangan raksasa kesengsaraan Guntur Surgawi mengejarnya, menghancurkan segalanya di sepanjang jalan. Istana, rumah, dan benda lainnya seketika berubah menjadi abu terbang ketika disentuh oleh tangan raksasa tersebut. Suara mendesing gelombang. Su Fang bergegas ke Aula Indah di kedalaman Aula Bintang Besar. Su Fang, itu kamu. Nyonya Fang Hua, pria tegas dan banyak anggota senior Aula Bintang Besar tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Cahaya kejam muncul di mata Nyonya Fang Hua. Dia membuka gulungan yang telah dia siapkan di tangannya. Di gulungan itu, ada seorang pria parubaya yang agung yang dibentuk oleh prasasti abadi. Dia memiliki alis yang tajam dan mata yang cerah. Aura besar keluar dari gulungan itu. Dia telah mencapai puncak alam abadi Dao Sein ke-9. Dia tidak lebih lemah dari penguasa surga Suan Su dan Raja Kematian. Su Fang, beraninya kamu datang ke Great Star Hall untuk membuat masalah. Pria tegas itu berteriak dengan dingin. Saat dia hendak menyerang, tangan raksasa kesengsaraan Guntur Surgawi keluar dan menghancurkan istana. Ah ah ah, kesengsaraan Guntur Surgawi sangat menakutkan. Pria tegas dan tiga anggota senior Aula Bintang Besar ditangkap oleh kekuatan mengerikan dari kesengsaraan Guntur Surgawi dan segera berubah menjadi abu terbang. Dalam sekejap mata, Su Fang melewati Aula dan membuat lubang besar di dinding, menghilang tanpa jejak. Berengsek. Nyonya Fang Hua melemparkan segel Dharma dan mendarat di gulungan itu. Suan Duang menyala dan pria parubaya dalam gulungan itu tiba-tiba hidup kembali dan keluar dari sana. Dalam sekejap mata, tangan raksasa kesengsaraan Guntur Surgawi membawa kekuatan kesengsaraan Guntur Surgawi. Dibandingkan dengan tangan raksasa kesengsaraan Guntur Surgawi, pria parubaya itu sekecil semut. Namun, dia seperti dewa perang. Dia mengulurkan telapak tangannya dan bertabrakan dengan tangan raksasa kesengsaraan Guntur Surgawi. Ledakan, 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 tangan raksasa kesengsaraan Guntur Surgawi melemah. Setelah tabrakan sengit dengan pria parubaya, sosok pria parubaya itu berubah menjadi abu dalam kekuatan kesengsaraan Guntur Surgawi. Tabrakan yang mengerikan menyapu ke segala arah dan Aula itu langsung runtuh. Nyonya Fang Hua dan beberapa master yang beruntung di Aula Bintang Besar terpesona oleh tabrakan hebat itu. Mereka terus memuntahkan darah dan terluka parah meski tidak mati. Melihat Aula Bintang Besar yang hampir musnah oleh tangan raksasa kesengsaraan Guntur Surgawi, Nyonya Fang Hua berteriak dengan marah dan putus asa dan memuntahkan darah dari mulutnya. Cabang Aula Bintang Besar di Istana Kaisar Ning hancur total. Aula Kaisar Ning, Raja Kematian, dan Wang Yuzhen semuanya berasal dari dunia di dalam tanah Kaisar. Ayo hancurkan Istana Kaisar Ning dulu. Su Fang mendorong sayap awan api secara ekstrim dan terbang langsung ke area tengah Tanah Kaisar. Ada banyak istana megah yang merupakan pusat kekuasaan Istana Kaisar Ning. Tangan raksasa kesengsaraan Guntur Surgawi masih mengejarnya. Su Fang seperti bintang bencana yang datang ke negeri Kaisar. Kemanapun dia pergi, bangunan abadi di area tengah Istana Kaisar Ning berubah menjadi abu. Para penguasa Istana Kaisar Ning tersapu oleh kesengsaraan Guntur Surgawi yang menakutkan dan mati segera sebelum mereka bisa berteriak. 1396 Balai Kota Kaisar Ketenangan Tempat yang bagus. Suara mendesing gelombang. Su Fang melesat melewati istana seperti awan api. Ledakan, 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 ledakan. Balai Kota yang mewakili kekuasaan tertinggi di Istana Kaisar Ketenangan langsung berubah menjadi tumpukan abu. Ia menyusulku kekuatan ilahi dari hukuman Guntur. Kecepatan hukuman petir terlalu cepat. Su Fang mencoba yang terbaik untuk terbang dengan sayap awan api dan dihadang oleh bangunan, tetapi dia masih terjebak oleh kekuatan besar. Su Fang tiba-tiba melepaskan aliran kekuatan ilahi dari hukuman Guntur. Dengan bantuan alam primordial etiril, itu membentuk kekuatan ilahi dari domain Guntur dan menghentikan pengaruh besar sejenak. Untungnya, setelah konsumsi terus-menerus, hukuman Guntur yang besar hanya seluas 400 kaki dan kekuatannya berkurang setengahnya. Kalau tidak, Su Fang tidak bisa menolaknya sama sekali. Ayo pergi. Su Fang terbang lagi. Oh, bidang tau di rumah Kaisar Ketenangan. Setelah terbang keluar dari istana dan melintasi pegunungan, dia melihat ladang tau di lembah. Di tengah lapangan, berdiri patung Kaisar Ketenangan yang tingginya ribuan kaki. Itu megah, mendominasi, dan hidup. Su Fang menukik ke bawah seperti kilatan petir dan melintasi ladang tau. Ledakan dan kehancuran yang mengguncang bumi terjadi lagi. Lebih dari separuh ladang tau hancur. Patung Kaisar Ketenangan yang tinggi juga hancur berkeping-keping oleh hukuman Guntur yang besar. Dan hukuman Guntur yang mengerikan akhirnya habis. Su Fang, aku akan mencabik-cabikmu. Raungan kemarahan datang dari segala arah. Itu adalah Kaisar Ketenangan. Karena kamu punya ide seperti itu, kenapa kamu tidak keluar dan bertarung denganku? Su Fang tertawa terbahak-bahak. Dia sangat senang. Tunggu dan lihat. Aku akan membuatmu menderita. Namun, Kaisar Ketenangan hanya mengancam Su Fang dan tidak muncul. Sebaliknya, dia hanya melihat Su Fang membuat masalah dan tidak melakukan apapun untuk menghentikannya dari awal hingga akhir. Kaisar Ketenangan sebenarnya adalah seorang pengecut. Hahaha, Su Fang mencibir. Tapi dia waspada di dalam hatinya. Kaisar Ketenangan pasti punya konspirasi besar. Su Fang, jangan berani-berani mempermalukan Kaisar Ketenangan tertinggi. Penggarap sesat sepertimu tidak boleh sombong di tanah kekaisaran. Kaisar Su, meskipun kamu kuat, penduduk Istana Kaisar Tranquility akan melawanmu sampai mati. Raja Jahat Su, aku akan menggunakan kepalamu untuk membayar kembali nyawa tiga kerajaan dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di Istana Kaisar Ning. Dengan suara gemuruh yang menggelegar, satu demi satu sosok berkumpul di sekitar Su Fang dari segala arah. Kemarahan mereka yang mengerikan hampir menyulut seluruh tanah Kaisar. Dari para pemimpin Istana Kaisar Ning hingga rakyat jelata, mereka semua percaya bahwa Su Fang lah yang mengendalikan para penggarap yang telah bangkit dan menelan tiga kerajaan Istana Kaisar Ning. Meskipun imortal Langsiao mengungkapkan kebenaran dan menyebarkannya ke Istana Kaisar Ning, tidak ada yang percaya bahwa Kaisar Ning akan melakukan hal itu. Kaisar Jahat Su masih menjadi pelakunya. Kali ini, Kaisar Su Jahat secara terbuka naik ke luar negeri Kaisar dan bawahannya, Goblin besar, mengalami kesengsaraan. Kemudian, dia memimpin kesengsaraan surgawi ke Tanah Kaisar dan hampir menghancurkan pusat kekuatan Istana Kaisar Ning. Banyak orang meninggal. Sekarang, dia bahkan menghina Kaisar ketenangan. Suara mendesing. Suara mendesing. Monster itu, Dugu Mujian, Withered Immortal, dan Black Hawk Demon Monarch muncul di samping Su Fang. Di tangan monster itu, ada seorang wanita mempesona yang dibelenggu. Dia adalah Nyonya Fang Hua dari Great Star Hall. Raja Iblis Elang Hitam tampak sedih, tapi matanya bersinar karena kegembiraan. Dia dibawa ke alam Zenlong oleh Su Fang untuk pulih. Kemunculan pembangkit tenaga listrik Su Fang yang tiada taranya mengejutkan semua orang. Raungan itu berhenti tiba-tiba. Namun, mata kebencian dan kemarahan tertuju pada Su Fang. Jika mata dan amarah bisa membunuh, Su Fang akan terbunuh berkali-kali dan dibakar menjadi abu karena amarah. Mata Su Fang memancarkan cahaya dingin. Dia menatap ke arah kerumunan dan berkata dengan suara nyaring, Kaisar ketenangan menganggapmu sebagai semut dan bisa mengorbankanmu sesuka hati. Tapi kamu masih membela dia. Bukankah itu konyol? Diam, jangan menghina Kaisar ketenangan tertinggi. Seseorang berteriak dengan marah lagi. Su Fang mengabaikan para penggarap bodoh dari Istana Kaisar Ketenangan itu dan berkata pada kehampaan, Kaisar ketenangan, keluarlah dan bertarunglah denganku. Sosok yang menjulang tinggi terkondensasi dalam kehampaan. Itu adalah bayangan roh primordial Kaisar Ketenangan yang dipadatkan oleh kekuatan dunia. Su Fang. Kaisar ketenangan berkata dengan dingin. Saya tidak menyangka Anda berani datang ke Tanah Kaisar. Saya mengagumi keberanian Anda. Tapi menurutku, itu sangat bodoh. Kali ini, Tanah Kaisar akan menjadi tempat pemakamanmu. Su Fang mencibir dengan nada menghina, benarkah? Apapun sarana yang Anda miliki, gunakan saja. Aku akan menunggumu di segel asal Tanah Kaisar. Kakak seniormu Wang Yuzhen juga ada di sini. Beraninya kau mengancamku dengan seorang wanita, Kaisar Ketenangan. Apakah kau tidak takut ditertawakan? Saya telah mendominasi Tanah Abadi ini selama jutaan tahun. Bagaimana saya bisa peduli dengan pendapat orang lain? Aku akan menunggumu di sini. Jika Anda datang terlambat, saya tidak bisa menjamin nyawa Wang Yuzhen. Setelah mengatakan itu, roh primordial Kaisar Ketenangan menghilang dalam kehampaan. Su Fang mengangkat alisnya, Kaisar Ketenangan memikatku ke segel asal Istana Kaisar Ning. Apakah dia ingin menekanku dengan bantuan segel asal dunia? Ola bintang besar sama dengan N garis bawah satu. Melihat nyonya Fang Hua, mata Su Fang memancarkan rasa dingin. Su Fang, jika kamu berani menghancurkan cabang ola bintang besar di Istana Kaisar Ning, ola bintang besar tidak akan pernah melepaskanmu, nyonya Fang Hua mengancam. Aku sudah sering mendengar omong kosong seperti itu. Orang lain mungkin takut dengan ola bintang besarmu, tapi aku, Su Fang, tidak. Tidak hanya cabang Istana Kaisar Ning, tetapi juga semua cabang ola bintang besar di tanah abadi ini dan markas besar di kota Raja Tanah Abadi Hukum Surgawi, saya akan memberantas semuanya. Aku akan mencabut ola bintang besar di tanah abadi ini. Su Fang berkata dengan acu tak acu, seolah dia sedang membicarakan sesuatu yang sangat sederhana. Kemudian dia menciptakan formasi untuk menutupi sekeliling. Kemudian Su Fang berkata kepada Roh Primordial Kedua dengan suara dingin, kendalikan Roh Primordialnya. Siyu. Roh Primordial Kedua keluar dari mata monster iblis abadi dan mengenai posisi glabela Nyonya Fang Hua. Seberapa kuatkah Roh Primordial Kedua saat ini? Sangat mudah untuk mengendalikan seorang kultifator abadi dunia, ia dengan mudah menerobos pertahanan celah ilahi Roh Primordial Nyonya Fang Hua dan memasuki lautan bukaan ilahi miliknya. Setelah beberapa saat, Roh Primordial Kedua keluar dari lubang ilahi Nyonya Fang Hua. Mata Nyonya Fang Hua bingung untuk beberapa saat, tetapi dia segera pulih dan membungkuk kepada Su Fang, Fang Hua menyapa tuannya. Ternyata Roh Primordial Kedua menggunakan teknik iblis malam untuk mengendalikan kesadaran kultifator dan mengendalikan kesadaran Nyonya Fang Hua. Pada saat ini, di kedalaman kesadarannya, dia menganggap Su Fang sebagai tuannya. Jika dia menyuruhnya mati, dia tidak akan ragu untuk mengeksekusinya. Monster iblis abadi memiliki kemampuan seperti itu, Withered Wrong Old Immortal belum pernah mendengarnya sebelumnya, apalagi melihatnya. Dia tidak bisa tidak terkejut, dan kagum pada monster iblis abadi. Nyonya Fang Hua, apa konspirasi istana Kaisar Ning yang memanfaatkan Wang Yuzen? Selain itu, ceritakan semua kisah di dalam Great Star Hall. Su Fang berkata dengan suara agung. Ya tuan. Nyonya Fang Hua banyak bicara. Yang membuat Su Fang kecewa, untuk menghadapi Su Fang, istana Kaisar Ning juga membayar mahal, jadi aulah bintang besar menyerahkan Wang Yuzen ke istana Kaisar Ning. Menurut pengetahuan Nyonya Fang Hua, Kaisar Ning menggunakan Wang Yuzen sebagai umpan untuk menjebak Su Fang di tempat asal dunia di segel di kedalaman tanah Kaisar. Dia bermaksud untuk memikat Su Fang ke dalam segel dan membunuh Su Fang dengan bantuan rumah Kaisar Ning yang berasal dari dunia. Tidak hanya itu, Kaisar Ketenangan dan Raja yang telah meninggal memiliki konspirasi yang lebih besar melawan Su Fang untuk berjaga-jaga. Namun, Nyonya Fang Hua tidak tahu jebakan macam apa itu. Dari mulut Nyonya Fang Hua, Su Fang juga mengetahui banyak rahasia aulah bintang besar. Great Star Hall, kamar dagang imortal Dao pertama, sangat besar. Bisnisnya mencakup seluruh dunia, dan bahkan secara diam-diam berdagang dengan dunia iblis dan ras iblis. Grand Star Hall itu orang gila. Tidak hanya Su Fang, Dugu Mujian dan Withered Immortal juga mengertakkan gigi. Ras iblis selalu menjadi musuh hidup dan mati dari Dao Abadi. Setiap jutaan tahun, akan terjadi perang di antara mereka, dan tidak ada yang tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang jatuh dari kedua sisi. Withered Immortal juga mengalami perang terakhir antara Immortal dan Devil Rache. Meski ia masih berkarakter kecil saat itu, ia tetap teringat akan kekejaman dan kejahatan ras iblis. Istri tercinta Dugu Mujian meninggal di tangan Kaisar Iblis mimpi buruk, sehingga ia semakin membenci ras iblis. Untuk menghasilkan uang, Aula Bintang Besar bahkan lebih dibenci daripada ras iblis. Setelah mendengarkan kata-kata nyonya Fang Hua, dua pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya tidak sabar untuk menghancurkan Aula Bintang Besar. Su Fang bertanya lagi, apa status Anda di Great Star Hall? Mengapa Anda bisa mengambil Ali Great Star Hall dengan basis budidaya abadi dunia Anda? Nyonya Fang Hua menjawab dengan rincin, basis budidaya bawahan ini tidak tinggi. Awalnya, saya tidak memenuhi syarat untuk melayani sebagai pengurus rumah Kaisar Ning, tetapi saya awalnya adalah tungku budidaya orang besar di Aula Bintang Besar. Karena saya sangat disukai oleh orang besar itu, saya dikirim ke domain abadi ini untuk memimpin cabang istana Kaisar Ning. Di masa depan, saya akan memiliki kesempatan untuk kembali ke markas besar Aula Bintang Besar dan mengambil posisi yang lebih tinggi. Jadi begitu. Nyonya Fang Hua tiba-tiba tersenyum menawan, lalu berkata, jika tuannya membutuhkan, bawahan ini bersedia melayani tuannya kapan saja. Meskipun kekuatan bawahan ini tidak tinggi, kemampuan bertemu laki-laki sangat baik. Lau mengejek batu biok darah di tubuhnya, Su Fang, kali ini kamu diberkati. Ketika perisuan Xin meninggalkan sisimu, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah fisiologis. Uhuk-uhuk. Su Fang terbatuk berulang kali. Mengabaikan Lau, Su Fang dengan acu-ta-acu berkata, aku, Su Fang, bukanlah orang yang bejat. Jangan memikirkan pemikiran seperti itu di masa depan. Setialah padaku. Anda tinggal di ruang harta karun ajaib saya untuk saat ini. Ketika saya selesai berurusan dengan Kaisar Ning, Anda dapat kembali ke Aula Bintang Besar di domain abadi dan menunggu kesempatan untuk pindah. Jika Anda bisa masuk ke markas, itu yang terbaik. Nyonya Fang Hua dibawa ke dunia Zenlong. Aula Bintang Besar begitu kuat sehingga Su Fang harus bersiap terlebih dahulu. Mungkin nyonya Fang Hua ini bisa berperan di masa depan. Selanjutnya, memikirkan cara menyelamatkan Wang Yu Zen. Withered Immortal mendesak kekuatan persepsi, tiba-tiba mengangkat alisnya dan berkata, saya khawatir konspirasi Kaisar Ning tidaklah kecil. Su Fang mengerutkan kening dan bertanya, layu abadi, apa yang kamu temukan? Withered Immortal tampak berwibawa dan berkata, aura asli istana Kaisar Ning sangat aneh. Ada aura kematian samar di dalamnya. Apakah ada hal seperti itu? Su Fang terkejut. Dia tidak merasakan kelainan apapun dengan kemampuan lingkaran penuhnya, tetapi Withered Immortal merasakannya. Tidak ada yang aneh dengan hal itu. Withered Immortal mengolah Grid Dao of Wither dari atribut kayu dan membalikkan kekuatan kehidupan, yang agak mirip dengan Grid Dao of Deat. Selain itu, budidayanya telah mencapai puncak tujuh jalan alam abadi suci, jadi dia secara alami sangat sensitif terhadap aura kematian. Bas gelombang. Su Fang mendorong teknik penyusutan kehidupan, dan pada saat yang sama mendorong kemampuan lingkaran penuh secara ekstrim. Saat berikutnya, mata Su Fang menunjukkan warna terkejut. Aura kematian yang disebutkan oleh Withered Immortal memiliki aura Raja Orang Mati dan Peti Mati Neter penyembunyi langit senjata Dao yang tiada taraf. Aura kematian ini terintegrasi ke seluruh dunia, seluruh tanah kaisar dan semua penggarap, manusia, gunung, hutan, dan benda lain yang tumbuh di wilayah Istana Kaisar Ning dan dibudidayakan dengan bantuan Istana Kaisar Ning yang berasal dari dunia mengandung aura kematian ini. 1397 Apa yang Kaisar Tranquility ingin lakukan? Su Fang mengerutkan kening. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh Kaisar Ketenangan, dia tahu bahwa Kaisar Ketenangan dan Raja Mayat Hidup pasti sedang merencanakan sesuatu. Dewa yang layu mencoba membujuknya, Su Fang, Kaisar Ketenangan telah terkenal selama jutaan tahun, dan rumahnya telah berdiri di tanah abadi ini selama jutaan tahun. Sekarang, ada makhluk abadi yang dibangkitkan yang kekuatannya setara dengan puncak Kaisar Abadi, dan kita berada di Istana Kaisar Ketenangan. Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi kita. Mengapa kita tidak meninggalkan Istana Kaisar Ketenangan untuk sementara waktu? Kita harus menyelamatkan Wang Yuzhen. Kamu adalah sosok tiada taraf yang akan mencapai puncak dunia besar. Tidak ada gunanya mengambil risiko sebesar itu untuk seorang wanita. Tidak. Su Fang berkata tanpa ragu-ragu. Wang Yuzhen adalah bawahanku. Jika aku tidak menyelamatkannya, bukankah semua bawahanku akan sangat kecewa? Aku, Su Fang, kejam dan tanpa ampun, tapi itu hanya untuk musuh. Saya tidak bisa membiarkan bawahan saya mati. Terlebih lagi, Wang Yuzhen adalah kakak perempuan dan temanku. Saat aku berada di Benteng Demon Daun, aku berjanji pada adiknya bahwa aku akan melindunginya. Bagaimana aku bisa mengingkari janjiku? Jika seorang kultifator mengingkari janjinya, hal itu akan mempengaruhi hati taunya. Terlebih lagi, sekarang kita telah sampai di kediaman Kaisar Ketenangan, bagaimana kita bisa mundur? Jika kita mundur, kita adalah kultifator yang bagaimana? Bahkan jika Kaisar Ketenangan dan Raja Mayat hidup mempunyai konspirasi besar, bagaimana mereka bisa membuatku takut? Su Fang. Suaranya arogan dan mendominasi, yang mengejutkan Witeret Imortal dan Dugu Mujian. Mereka memandang Su Fang lagi. Kaisar Ketenangan ingin memikatku ke tempat Istana Kaisar Ketenangan asal dunia di Segel. Dia ingin menggunakan asal dunia untuk membunuhku. Bagaimana aku bisa membiarkan dia melakukan itu? Sekarang dia pengecut, aku akan menyeretnya keluar bersama sarangnya. Senyuman dingin Su Fang sama dengan, N garis bawah satu. Setelah melepaskan formasi, Su Fang melihat ke arah Istana Kaisar Ketenangan dan berkata dengan suara yang mendominasi, Kaisar Ketenangan, keluar. Suaranya bergema di Istana Kaisar Ketenangan. Kemudian, Su Fang mengaktifkan etiril miriat dao untuk berkomunikasi dengan Istana Kaisar Dunia Ketenangan. Sesaat kemudian, seluruh negeri Kaisar, dan bahkan sembilan kerajaan lainnya di Istana Kaisar Ning, kecuali tiga kerajaan yang telah dilahap raja mayat hidup, tiba-tiba mengguncang bumi dan pegunungan. Seluruh dunia berguncang. Tidak hanya itu, seluruh dunia besar awabadi juga terguncang. Galaksi void di sekitar dunia besar telah terdistorsi. Indera ilahi macam apa ini? Bagaimana hal ini bisa menyebabkan gangguan besar di dunia kediaman Kaisar Ning? Rong abadi layu dan dugu mujian terkejut. Kemampuan ilahi seperti itu benar-benar menantang surga. Old Immortal Withered Rong tiba-tiba teringat akan legenda dan beberapa rumor tentang Sufang. Dia berseru, ini adalah kemampuan ilahi pencerahan etiril dari guru spiritual etiril. Legenda mengatakan bahwa kemampuan ilahi ini dapat membangkitkan asal mula dunia dan bahkan mencuri alam abadi. Legenda itu sebenarnya benar. Tepat sekali, itu adalah kemampuan ilahi dari intisari misti, dan itu disebut misti miriat lausdao. Ia mampu membangkitkan intisari dunia dan mengendalikan dimensi abadi. Kaisar Ning juga memperoleh kemampuan ilahi ini dari konstelasi sembilan surga, kata Sufang. Guru spiritual etiril, sungguh kemampuan ilahi yang ajaib dan kuat. Mata Old Immortal Withered Rong dipenuhi dengan keterkejutan. Dugu Mujian berkata, Anda dan saya tidak ingin menjadi penguasa dimensi abadi. Meskipun kemampuan ilahi ini ajaib, itu tidak terlalu berguna bagi kami. Sufang melanjutkan, Aku juga telah memahami kemampuan ilahi lain dari kemampuan ilahi pencerahan halus, dan itu disebut alam primordial etiril. Ia mampu bertransformasi antara dunia maya dan nyata dalam kehampaan dan memadatkan bintang material nyata. Ini sangat berguna bagi Sein Ahli Alam Abadi untuk menciptakan ruang mereka sendiri. Mata Dugu Mujian dan Old Immortal Withered Rong berkedip-kedip. Kemampuan surgawi seperti itu sangat berguna bagi para ahli Sein Immortal Realem seperti mereka. Jika mereka menggunakan kemampuan ilahi ini bersama dengan ruang mereka sendiri, kekuatan tempur mereka pasti akan meroket. Namun, kemampuan ilahi yang tiada taranya sama berharganya dengan kehidupan seorang kultifator. Siapa yang dengan mudah memberikannya? Aku akan menyerahkan kemampuan ilahi pencerahan etiril, hukum dao segudang etiril, dan alam primordial etiril kepada kamu untuk dikembangkan. Terutama alam primordial etiril, menguasai kemampuan ilahi ini pasti akan meningkatkan kekuatan ruang layumu dan ruang Dugu Mujian. Sword Intense Space seharusnya dua atau tiga kali lebih kuat. Kemampuan ilahi yang luar biasa, kamu. Kamu benar-benar akan menyerahkannya kepada orang luar untuk dikembangkan. Wajah Old Immortal Withered Rong dipenuhi rasa tidak percaya. Dugu Mujian juga memandang Su Fang dengan tidak percaya. Kamu bukan orang luar. Lagi pula, aku, Su Fang, bukanlah orang yang egois. Wajah tua Old Immortal Withered Rong memerah karena kegembiraan. Dia dipenuhi dengan kekaguman dan rasa terima kasih pada Su Fang. Dia sepenuhnya setia kepada Su Fang. Bahkan Dugu Mujian, seorang yang angku dan bertele-tele, terkejut dengan keputusan Su Fang dan sangat gembira. Saat berkomunikasi dengan Old Immortal Withered Rong dan Dugu Mujian, Su Fang tidak menganggur. Dia terus mengaktifkan kemampuan ilahi dari alam primordial etirial dan kekuatan benih dunia. Pergerakan di wilayah Kaisar Tanah dan Istana Kaisar Ning semakin keras. Orang-orang di Emperor Len juga terkejut dengan kemampuan ilahi Su Fang. Mereka putus asa dan panik. Kaisar Jahat Su sangat kuat. Rumah Kaisar Ning ditakdirkan untuk dihancurkan kali ini. Su Fang, beraninya kamu menjara asal dunia Istana Kaisar Ning dihadapanku. Raungan gemuruh Kaisar Ning dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan dari dalam negeri Kaisar. Aku akan merampas asal dunia darimu dengan paksa. Apa yang bisa kamu lakukan? Su Fang tersenyum dingin. Kekuatan kis seorang Tuan muncul secara spontan. Saya telah menyatu dengan asal dunia Istana Kaisar Ning selama jutaan tahun. Saya juga telah mengembangkan teknik Kaisar Tirani melonjak langit. Kemampuan saya untuk mengendalikan asal dunia jauh lebih unggul daripada penguasa alam abadi biasa. Selain itu, saya juga telah mengembangkan kemampuan ilahi dari pencerahan halus. Apakah menurut Anda saya, seorang Saint Imortal dari tujuh alam Dao, lebih rendah dari Anda, seorang realem imortal yang lemah? Kaisar Ning mencibir. Segera, dia mengaktifkan mantra Kaisar Tirani melonjak langit untuk mengendalikan kekuatan dunia. Pada saat yang sama, dia bekerja sama dengan Ethereal Myriad Laos Dao untuk menekan asal dunia Istana Kaisar Ning yang dibangunkan oleh Su Fang. Segel dunia yang rusak juga mulai pulih. Sayangnya, aku juga telah mengembangkan mantra Kaisar Tirani yang melonjak langit. Dan pemahamanku terhadap hukum segudang Ethereal Dao jauh lebih baik daripada milikmu. Mari kita lihat bagaimana aku akan mengambil asal dunia Istana Kaisar Ning darimu. Su Fang tersenyum mendominasi. Dia mengaktifkan kekuatan benih dunia, menjalankan ki asli Ethereal, dan ki Kaisar dengan roh ki Dharma Ungu untuk membentuk kemampuan ilahi yang menakjubkan. Tiba-tiba, itu meledak. Gemuruh. Retakan, retakan. Ledakan, 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 ledakan. Ledakan, kemudian, suara pecahnya segel dunia datang dari kedalaman Tanah Kaisar. Bintang-bintang terang yang dibentuk oleh esensi asal dunia menyatu menjadi bima sakti yang dalam. Mereka membubung ke langit dari Emperor Land dan melayang di udara. Sebuah gulungan gambar yang sangat megah dan menakjubkan muncul di langit di atas Tanah Kaisar. Su Fang dengan paksa menekan kekuatan kendali Kaisar ketenangan, dan kemudian membiarkan asal dunia menerobos segel dunia, meninggalkan Tanah Kaisar dan muncul di depan semua orang. Itu tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Sosok Kaisar ketenangan muncul di samping bima sakti tempat asal dunia berkumpul dan berkata dengan tidak percaya. Su Fang mencibir padanya, Mengapa tidak mungkin? Ethereal miriat laus dao Anda diciptakan oleh saya. Anda hanya dapat memahaminya paling banyak sedikit. Dan aku telah melahap tubuh sejati Kaisar tiranimu. Jadi, kemampuan mantra Kaisar tirani melonjak langit untuk mengendalikan asal dunia istana Kaisar Ning tidak lebih lemah dari milikmu. Omong-omong, saya harus berterima kasih. Aku sudah menjadi Kaisar abadi selama jutaan tahun, tapi pemahamanku tentang kemampuan ilahi tidak sebaik pemahamanmu. Dan dopelganger Kaisar tiraniku. Su Fang melanjutkan, Lebih penting lagi, meskipun kamu telah menyatu dengan asal dunia istana Kaisar Ning selama jutaan tahun, kamu hanya menyatu dengan sebagian dari asal dunia dan berkultivasi dengan bantuan kekuatan dunia. Tapi milikku pencerahan ethereal telah sepenuhnya berkomunikasi dengan asal dunia dan mendapatkan persetujuannya. Kemudian, saya telah sepenuhnya membangunkannya dan mengendalikannya. Bagaimana Anda bisa membandingkan keduanya? Kamu membuatku kesal. Kaisar ketenangan merasa marah sekaligus kesal. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah seperti air mancur. Asal dunia, kemarilah. Su Fang mendesak asal dunia untuk mengendalikan asal dunia lagi. Gulungan bima sakti yang dibentuk oleh bintang-bintang perlahan bergerak menuju Su Fang. Tiba-tiba, di bima sakti yang dibentuk oleh asal dunia, aliran kikematian tiba-tiba meledak, membangkitkan kekuatan jahat yang dilepaskan oleh si E yang antara langit dan bumi. Bima sakti yang dibentuk oleh asal dunia dengan cepat ditutupi dengan lapisan kikematian, yang membuat Su Fang kehilangan kendali atas asal dunia. Raja Mayat Hidup Hati Su Fang tiba-tiba tenggelam, Raja Mayat Hidup, kamu telah mengendalikan asal dunia Istana Kaisar Ning dengan peti mati neter yang menyelubungi langit. Suara muram Raja Mayat Hidup keluar, iya. Sebelumnya, aku sudah mengendalikan asal dunia Istana Kaisar Ning dengan peti mati neter yang menyelubungi langit dan menyembunyikan aura peti mati neter yang menyelubungi langit. Tak seorang pun bisa merasakannya sama sekali. Saya berencana untuk memikat Anda ke dalam segel dunia dan membunuh Anda secara tiba-tiba. Namun saya tidak menyangka bahwa Anda telah membangunkan asal dunia dan membuatnya memecahkan segel dunia. Bahkan Kaisar Ketenangan pun tidak dapat menghentikannya. Tidak heran dia merasakan kikematian menutupi wilayah Istana Kaisar Ning dan semua penggarap serta makhluk hidup. Jadi inilah alasannya. Jika Sufang tidak membangunkan asal dunia dengan cara segala seni yang etiril, Raja Mayat Hidup dan Kaisar Ketenangan bisa membunuh Sufang dengan mudah dengan bantuan segel dunia dan peti mati neter yang menyelubungi langit. Yang lebih mengejutkan Sufang adalah Raja Mayat Hidup telah mengendalikan asal dunia Istana Kaisar Ning. Jika demikian, seluruh Istana Kaisar Ning, serta semua penggarap, warga sipil, dan makhluk hidup, akan hancur. Raja Mayat Hidup melanjutkan, Kaisar Ketenangan, kau benar-benar tidak berguna. Pantas saja kau dikalahkan oleh Sufang. Saya, diejek oleh Raja Mayat Hidup, Kaisar Ketenangan mau tidak mau memuntahkan seteguk darah lagi. Suara mendesing gelombang. Peti mati berwarna gelap meluncur keluar dari sungai star. Itu adalah peti mati neter yang menyelubungi langit, instrumen tau milik Raja Mayat Hidup yang tiada taranya. Dua sosok berdiri di atas peti mati. Salah satunya adalah seorang pria paru baya berkulit putih. Dia adalah Raja Mayat Hidup, mantan teman Kaisar Dunia Bawah dan makhluk abadi yang telah bangkit. Setelah terluka parah oleh Sufang dengan Xuanming Thunderscroll, Raja Mayat Hidup tampak jauh lebih tua. Dia ditutupi dengan lapisan ki kematian dan auranya hanya setingkat dengan Daosein Immortal ke-9 biasa. Sosok lainnya adalah seorang wanita. Meskipun dia tidak terlalu cantik, dia tetap cantik. Tapi saat ini, wajahnya pucat. Siapa lagi selain Wang Yuzhen? Sufang. Wang Yuzhen tampak seperti bunga pir yang menangis. Dia pertama kali dikendalikan oleh para master dari Aula Hongxing. Kemudian dia jatuh ke tangan musuh Bebu Yutan Sufang, Kaisar Ketenangan dan Raja Mayat Hidup yang kuat. Dia pikir dia tidak bisa lepas dari kematian kali ini. Dia dulu berfantasi bahwa Sufang akan datang untuk menyelamatkannya. Tapi itu hanya hayalan. Bagi Sufang, dia bukan siapa-siapa. Kemampuannya dalam berbisnis berguna bagi Sufang. Tapi kamar dagang Sufang berulang kali ditindas oleh Aula Hongxing. Jadi, dia tidak bisa banyak membantu Sufang. Dia pikir dia tidak berharga bagi Sufang. Jadi, mengapa Sufang mengambil risiko untuk menyelamatkannya? Tiba-tiba, dia benar-benar tidak menyangka Sufang akan benar-benar datang ke Kaisar Tanah Ketenangan. Tiba-tiba, Wang Yuzhen diliputi emosi. Dia tidak bisa menahan tangisnya. Saat ini, dia tidak akan ragu mati demi Sufang. 1398 Ekspresi Wang Yuzhen tiba-tiba berubah. Sufang, ini jebakan. Pergi sekarang. Bagaimana aku bisa pergi dengan tangan kosong tanpa menyelamatkan kakak senior? Ada pun jebakan yang Anda sebutkan. Tentu saja saya mengetahuinya. Akan aneh jika tidak ada jebakan, mengingat betapa tercela dan kejamnya Kaisar Tranquility. Sufang tersenyum sembarangan. Dasar bodoh. Kenapa kamu datang padahal kamu tahu ada jebakan? Saya bukan wanita Anda dan saya gagal menjalankan kamar dagang untuk Anda. Aku tidak berguna bagimu. Apakah kamu bodoh mempertaruhkan nyawamu untuk bawahan yang tidak kompeten sepertiku? Wang Yuzhen menunjukkan sisi cerdiknya dan memarahi Sufang dengan keras. Sufang mencubit ujung hidungnya dan tersenyum tak berdaya. Lalu, dia berkata dengan serius, kamu adalah kakak perempuanku, dan juga temanku. Wang Yuzhen tercengang. Saat berikutnya, air mata mengalir dari matanya. Namun dia tetap berkata dengan kasar, Sufang, idiot. Jangan harap aku akan berterima kasih padamu. Jangan harap aku akan menikah denganmu. Kaisar ketenangan mencibir, Kaisar Su, Anda begitu penuh kasih sayang dan benar. Untuk menyelamatkan seorang wanita, Anda bersedia mempertaruhkan hidup Anda. Saya harus mengagumi keberanian dan kesetiaan Anda. Tapi menurutku, kamu sangat bodoh. Aku akan membiarkanmu, seorang jenius tiada taraf, mati di sini hari ini. Sufang, apakah kamu berani bertarung denganku? Kaisar ketenangan menunjuk ke arah Sufang dan berteriak dengan dingin. Kaisar abadi alam tujuh dao yang telah terkenal selama jutaan tahun ingin menantang saya, seorang kultifator alam abadi yang baru berkultifasi selama 2.000 tahun. Kaisar ketenangan, tidakkah kamu merasa malu di depan banyak orang? Sufang tersenyum. Kaisar Su telah berkultifasi kurang dari 2.000 tahun. Seorang jenius yang tiada taranya. Kaisar Su yang jahat adalah seorang jenius yang tiada taranya. Para kultifator dan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di istana Kaisar Ketenangan menjadi gempar. Huh, gelombang. Kaisar Ketenangan mendengus. Tapi, karena kamu ingin bertarung, aku akan bertarung denganmu. Sufang berkata dengan nada mendominasi, yang kembali mengejutkan dan mengejutkan semua orang. Seorang dewa dunia sebenarnya ingin menerima tantangan dari Kaisar abadi yang tiada taranya. Keberanian dan dominasi macam apa ini? Apakah dia hanya bersikap sombong, atau apakah dia benar-benar menyembunyikan sesuatu? Keinginanku melampaui langit. Aku ingin tubuh jasmani Sufang hancur dan roh primordialnya binasa. Jiwa dewa orang ini pasti akan binasa. Mantra Kaisar tirani. Kaisar Ketenangan tiba-tiba berkata dengan suara dingin dan agung. Aura yang berada di atas kehendak Dao Surgawi meledak. Tidak hanya tanah Kaisar, tetapi seluruh wilayah Istana Kaisar Ning pun tercakup dalam momentum ini. Tiba-tiba, Kaisar Ketenangan tampaknya telah sepenuhnya menggantikan jalan surga. Dia adalah penguasa tertinggi wilayah ini, mengendalikan energi, hukum, dan bahkan segala sesuatu di wilayah tersebut. Suaranya seperti suara Dao Surgawi. Satu kata darinya bisa menentukan hidup dan mati semua makhluk hidup. Setiap kalimat akan segera menjadi kenyataan. Jika dia ingin kamu hidup, kamu akan hidup. Jika dia ingin kamu mati, kamu akan segera mati. Kemampuan tertinggi teknik melonjak surga Kaisar Tirani. Mantra Kaisar Tirani. Saat Kaisar Ketenangan melakukan mantra Kaisar Tirani di Istana Kaisar Ning, mantra itu sepuluh kali lebih kuat dibandingkan saat dia bertarung melawan Kaisar Abadi Tian Ang di Istana Bintang. Jika bukan karena fakta bahwa dia terluka parah dalam pertempuran besar itu dan belum pulih, dan bahwa rok primordialnya terluka oleh kesengsaraan buntur hari ini, dan bahwa dia terus-menerus dibuat marah oleh Su Fang sampai-sampai dia hatinya diserang oleh amarah, kekuatannya sekali lagi berkurang, dan kekuatan mantra Kaisar Tirani yang dia tunjukkan akan jauh lebih kuat dari ini. Pada saat yang sama, Kaisar Tranquility mengeluarkan sebuah cetakan tangan yang memejutkan, yang terkondensasi menjadi sebuah telapak tangan berwarna ungu kemasan yang dibentuk oleh kekuatan dunia dan kehendak Dao Surgawi. Ukurannya sekitar seribu kaki dan menamparkan kepala Su Fang, seolah-olah tangan Dao Surgawi menamparkan seekor semut kecil. Kaisar Jahat Su pasti akan dibunuh oleh Kaisar Ketenangan. Seluruh negeri Kaisar dipenuhi dengan sorakan yang menggemparkan. Jika aku ingin hidup, Dao Surgawi tidak akan menghentikanku. Keterampilan memperpendek kehidupan rahasia ilahi. Su Fang mengoperasikan keterampilan memperpendek kehidupan rahasia ilahi dan terus melantunkan esensi Dao besar dengan roh primordialnya. Aura Dao dari kehampaan yang melonjak keluar dari lautan bukaan ilahi. Desir, 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 desir. Kekuatan mantra yang menutupi area tersebut terbakar dan hancur menjadi ketiadaan seperti salju di bawah terik matahari. Ketika telapak tangan besar yang dibentuk oleh mantra Kaisar Tirani berjarak sekitar seratus kaki dari kepala Su Fang, kehendak Dao Surgawi dibakar segera setelah menyentuh Dao Takdir yang halus. Telapak tangan besar itu langsung kehilangan kekuatannya dan jatuh ke Suan Duang, yang melayang di udara. Dahi Su Fang dipenuhi keringat dan wajahnya agak pucat. Dia telah menghabiskan sebagian vitalitasnya untuk mengoperasikan keterampilan memperpendek kehidupan rahasia ilahi, tapi itu masih bisa ditanggung. Keterampilan memperpendek kehidupan rahasia ilahi telah rusak. Momentum keagungan Kaisar ketenangan tiba-tiba menjadi lemah dan wajahnya menjadi pucat. Keterampilan memperpendek kehidupan rahasia ilahi macam apa ini? Ia bahkan dapat melarutkan mantra Kaisar Tirani. Raja Mayat Hidup terkejut. Jika Kaisar Ketenangan melakukan mantra Kaisar Tirani di dunia Istana Kaisar Ketenangan, bahkan Raja Mayat Hidup, yang setara dengan puncak Kaisar Abadi, akan takut akan hal itu. Bahkan jika dia bisa membubarkannya, dia harus membayar mahal. Namun, keterampilan memperpendek kehidupan rahasia ilahi yang tak tertandingi dengan mudah dibubarkan oleh Su Fang, yang tampaknya tidak terluka. Bagaimana tidak mengejutkan? Su Fang, aku selalu menganggapmu sebagai musuh yang tangguh, namun aku masih meremehkanmu. Izinkan aku menunjukkan kepadamu tubuh tirani pemendek kehidupan rahasia ilahi yang tak tertandingi. Ketenangan Kaisar memancarkan aliran kehendak Kaisar. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan dan kekuatan dunia berkumpul ke arahnya dengan cepat. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sosok Kaisar Ketenangan terbagi menjadi tujuh raksas emas, yang masing-masing tingginya lebih dari seribu kaki. Aura masing-masing dari mereka berada pada tingkat lima dao alam Saint Immortal. Momentum ledakan mereka seolah mampu membuat lubang besar di langit. Su Fang pernah melihat Lin Yi Han melakukan keterampilan ini sebelumnya. Sekarang, tubuh tiran Ling Tian yang dilakukan oleh Tranquility Emperor lebih dari seratus kali lebih kuat daripada Lin Yi Han. Jika Tranquility Emperor berada dalam kondisi puncaknya, ketujuh raksasa itu hampir bisa mencapai level tujuh dao realam Saint Immortal. Dengan bantuan kekuatan dunia ketenangan Istana Kaisar, mereka bahkan bisa bertarung dengan alam sembilan dao dari Saint Immortal. Kaisar ketenangan telah terkenal di alam abadi ini selama bertahun-tahun. Kekuatannya sangat kuat. Su Fang, berikan hidupmu padaku. Tujuh raksasa emas itu meraung seolah-olah mereka datang dari zaman kuno dan bergegas menuju Su Fang pada saat yang bersamaan. Suara mendesing gelombang. Sesosok berlari keluar. Itu bukan Su Fang, tapi Monster Iblis Abadi. Ledakan. Momentum aneh dan mengerikan dari Monster Iblis Abadi bertabrakan dengan salah satu raksasa emas dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Namun, Monster Iblis Abadi hanya mengguncang tubuhnya dan mengambil satu langkah ke depan. Ledakan. 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 Monster Iblis Abadi meninju tiga kali berturut-turut dan membunuh raksasa emas dengan setiap pukulannya. Itu tidak terkalahkan dan tidak dapat dihentikan. Kaisar Ketenangan, yang terkenal di dunia ini, sepenuhnya ditekan oleh tubuh tiran pemendek kehidupan rahasia ilahi dari alam abadi. Delapan Dao Alam Sein Imortal. Kaisar Ketenangan terkejut. Dia berpikir bahkan jika dia tidak bisa membunuh Su Fang dengan tubuh tiraninya yang menjulang, dia setidaknya akan mampu menahan tiga yang mulia di bawah komando Su Fang. Pada saat itu, raja mayat hidup akan mampu mengendalikan situasi. Dia tidak menyangka Monster Iblis Abadi memiliki kekuatan mengerikan dari alam delapan Dao Sein Abadi. Kembali ke Istana Bintang, tubuh sejati Kaisar Ketenangan telah bertarung melawan Monster Iblis Abadi. Seberapa kuat dia saat itu? Paling-paling, dia berada di alam dua Dao Sein Imortal. Hanya 200 tahun telah berlalu dan dia telah mencapai alam delapan Dao Sein Imortal. Bahkan Dewa Virtual tidak bisa berkembang begitu cepat. Monster, bukan hanya Su Fang, tapi ahli tak tertandingi yang mirip Su Fang juga monster. Setiap orang memiliki pemikiran yang sama, termasuk Dugu Mujian dan Witheret Imortal. Astaga! 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 Kaisar Ketenangan buru-buru mengambil kembali empat raksasa emas yang tersisa. Kekalahan itu membuatnya semakin terpuruk. Dia bahkan kurang dari setengah kekuatan puncaknya. Kaisar Ketenangan memandang Su Fang dan berteriak dengan marah. Su Fang, kamu tidak menepati kata-katamu. Lawan aku sendirian jika kamu punya nyali. Mengapa saya harus melakukannya sendiri padahal ada ahli di bawah komando saya? Kaisar Ketenangan sebenarnya idiot. Saya tidak mengharapkan itu. Suara mendesing gelombang. Kaisar Ketenangan datang ke peti mati neter yang menyembunyikan langit dan berdiri di samping Wang Yusen. Su Fang, dalam hal kekuatan, Kaisar ini memang jauh lebih rendah darimu. Tapi, apa menurutmu aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Jangan lupa bahwa kakak seniormu ada di tanganku. Jika Anda tidak ingin dia mati, sebaiknya hancurkan kultifasi Anda dan biarkan saya menangani Anda. Kaisar Ketenangan tertawa dengan ganas. Su Fang, jangan khawatirkan hidupku. Wang Yusen berteriak dengan cemas. Namun Kaisar Ketenangan menggunakan segel tau untuk membelenggunya dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Kau ingin aku menghancurkan kultifasiku sendiri. Jika aku melakukan itu, bukan hanya aku akan gagal menyelamatkan kakak magang seniorku, tapi aku juga akan kehilangan nyawaku sendiri. Kaisar Tranquility, apakah kau idiot atau menurutmu aku bodoh? Seorang idiot, Su Fang tetap bergeming dan mencibir padanya. Melihat para penggarap dan orang-orang biasa di Istana Kaisar Ketenangan, Su Fang berkata dengan dingin, apakah kamu melihatnya? Ini adalah Kaisar Ketenangan tertinggi di hatimu. Kamu belum pernah melihat orang tercelah seperti itu mengancamku dengan seorang wanita, bukan? Kaisar Ketenangan begitu kuat sehingga dia tidak perlu mempedulikan hal-hal sepele seperti itu. Dibandingkan dengan seorang kultifator jahat yang brutal dan jahat sepertimu, Kaisar Ketenangan bukanlah apa-apa. Kebanyakan dari mereka merasa malu, namun ada pula yang membela Kaisar Ketenangan. Itu benar, aku tidak perlu peduli dengan hal sepele seperti itu. Su Fang, sepertinya kamu ingin melihat kakak seniormu mati di tanganku. Kaisar Ketenangan berkata dengan kejam. Kamu tidak bisa menyakitinya selama aku di sini. Benar-benar, kalau begitu aku akan mencobanya. Kaisar Ketenangan mengaktifkan aliran ki dan menutupi Wang Yuzhen. Wang Yuzhen hanya berada di alam abadi misterius. Seberapa kuatkah Kaisar Ketenangan? Hanya dengan berpikir, dia bisa membunuh Wang Yuzhen. Wang Yuzhen menutup matanya dengan putus asa. Sudah ku bilang, kamu tidak bisa menyakitinya. Begitu suaranya turun. Aku mengendalikan takdir. Jika aku hancur, semuanya akan hancur. Su Fang mengeksekusi teknik pemendekan hidup lagi. Kekuatan dao surgawi yang tak terlihat tiba-tiba muncul dari tubuhnya, menimbulkan gelombang udara yang halus. Keterampilan memperpendek hidup memutus segala sesuatu yang berhubungan dengan takdir Su Fang dan membuat Su Fang bersembunyi. Tiba-tiba, Su Fang menghilang dari pandangan semua orang. Tidak hanya tubuhnya yang lenyap, tetapi nafasnya, ki asli, roh primordialnya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya juga lenyap. Tidak ada yang bisa melihat atau merasakan Su Fang miliknya. Bukan hanya para penggarap istana Kaisar Ketenangan, tapi juga Kaisar Ketenangan dan Raja Mayat Hidup. Dalam sepersekian detik, Su Fang telah tiba di depan peti mati neter yang menyembunyikan langit. Membunuh. Kaisar Ketenangan bereaksi dengan cepat. Setelah tertegun sejenak, dia hendak mengaktifkan kinya untuk membunuh Wang Yuzhen. Namun, pada saat ini, sepertinya ada tangan tak kasat mata yang menyambar tubuhnya, takdirnya, dan ruang di sekitarnya. Engah gelombang. Kaisar Ketenangan memuntahkan seteguk darah. Dia dibelenggu oleh kekuatan tak terlihat yang tidak bisa dia tolak sama sekali. Bahkan Raja Mayat Hidup tidak bisa bergerak sama sekali. Takdir mengendalikan jalan surga. Jika saya menginginkan sesuatu, jalan surga harus memilikinya. Ternyata Su Fang mengaktifkan life-sortening skill lagi. Dia tidak ingin menyembunyikan nasibnya sendiri. Sebaliknya, dia ingin merebut nasib orang lain dengan paksa. Dia ingin mengambil apa yang dia dapatkan dari takdir orang lain. Su Fang melewati peti mati netter yang menyembunyikan langit dan memegang pinggang Wang Yuzhen. Dia melewati Raja Mayat Hidup dan Kaisar Ketenangan dan terbang menjauh. 1399 Dia telah menipu mata dan indera banyak orang dan menyelamatkan Wang Yuzhen tepat di bawah hidung dua pejuang kuat yang tiada taranya. Keterampilan tertinggi macam apa itu? Dalam sepersekian detik, semua mata tertuju pada Su Fang. Mata semua orang dipenuhi rasa kagum. Di mata semua orang, Su Fang telah berubah menjadi keberadaan seperti dewa, kuat dan misterius tak tertandingi. Kaisar Ketenangan sangat terkejut hingga dia berubah menjadi patung kayu. Raja mati penuh dengan niat membunuh, orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Begitu dia besar nanti, aku tidak hanya akan mati tanpa tempat pemakaman, tapi juga. Dia mungkin benar-benar menentang surga. Su Fang telah menggunakan life-sortening skill untuk menyelamatkan Wang Yuzhen. Namun dia juga menderita kerugian besar. Rambut hitamnya ditutupi lapisan abu-abu. Dia tampak seperti berusia 30 tahun. Untungnya, dia memiliki 35 yang meridian dan mencapai 8 alam dunia abadi. Kekuatan hidup yang dia konsumsi kali ini masih dapat ditanggung. Su Fang, Wang Yuzhen tidak bisa menahan tangisnya. Dia menangis dan tertawa pada saat yang sama, selain menikahimu, apalagi yang bisa aku lakukan untuk membalas budimu. Tiba-tiba gelombang. Wang Yuzhen memeluk Su Fang dan mencium wajah Su Fang. Dia berkata sambil tersenyum, aku akan membayarmu sejumlah bunga terlebih dahulu. Apa gelombang? Su Fang tercengang. Sebaiknya kamu memikirkan lebih banyak cara untuk menghasilkan lebih banyak uang untukku. Su Fang kesal karena seorang wanita berinisiatif menggodanya. Dia langsung memasukkan Wang Yuzhen ke dunia Zenlong. Melihat Raja Mati, Su Fang berkata dengan nada dingin, Raja Mati, aku tahu kamu telah memasang jebakan untukku. Tunjukkan padaku semua yang kamu punya. He he, sepertinya aku harus menggunakan pilihan terakhirku. Suara suram Raja Mati memenuhi seluruh negeri Kaisar dengan suasana menakutkan dan menyeramkan. Saat berikutnya, Raja Mati membuat cetakan telapak tangan dan mendarat di peti mati neter yang menyembunyikan langit. Aliran Ki Kematian menyebar dan mencemari istana Kaisar asal usul ketenangan. Dalam sekejap, bintang-bintang yang terkondensasi oleh asal menjadi tak bernyawa. Bahkan cahaya cemerlang mereka ditutupi oleh Ki Kematian. Ledakan. Aura jahat dan mematikan menyebar ke segala arah. Bekerja sama dengan kekuatan dunia dan kekuatan jahat dari bubuk yang jahat, itu langsung menutupi tanah berdaulat, istana Kaisar Ning, dan dua belas kerajaan. Wilayah luas istana Kaisar Ning segera berubah menjadi makam besar, penuh dengan udara suram dan tak bernyawa. Dengan peti mati gelap yang menyembunyikan langit sebagai inti formasinya, aku menciptakan formasi besar langit pemakan roh yang luas ini dengan bantuan asal dunia dari istana Kaisar Ning dan kekuatan matahari jahat. Su Fang, mari kita lihat bagaimana kamu bisa menentang tatanan alam kali ini. Raja mayat hidup tertawa terbahak-bahak. Suara jahatnya bergema di antara langit dan bumi seperti kedatangan dewa kematian. Para kultifator dan orang-orang biasa di istana Kaisar Ning menjadi sangat panik. Namun, ketika mereka melihat Kaisar Ning yang tertinggi berdiri diam, mereka sedikit tenang. Su Fang mengangkat alisnya. Formasi pemadam surga yang melahap roh. Suara bermartabat datang dari blut jade di tubuh luo. Formasi pemadam surga pemakan roh adalah formasi nomor satu di zaman kuno. Formasi ini sangat jahat dan terkenal kejam. Tidak ada yang tahu berapa banyak makhluk yang telah ditelannya dan bahkan menghancurkan banyak alam abadi. Karena formasi ini sangat jahat, ia akan diserang oleh para penggarap ortodoks segera setelah muncul. Belakangan, perlahan-lahan menghilang. Aku tidak menyangka raja mayat hidup bisa menciptakan formasi jahat seperti itu. Su Fang tersentak. Apakah ini sangat kuat? Ini lebih dari sekedar kuat. Formasi pemadam surga yang melahap roh diciptakan oleh peti mati gelap yang menyembunyikan langit, instrumen Tao yang tiada taraf, sebagai inti formasi dan kekuatan tiga matahari jahat di langit. Dibandingkan dengan formasi yang diciptakan oleh para penggarap jahat di zaman kuno, formasi pemadam surga yang melahap roh jauh lebih kuat. Tidak hanya para penggarap dan masyarakat biasa dengan aura asli Istana Kaisar Ning, tetapi semua makhluk yang lahir di Istana Kaisar Ning juga akan dikendalikan oleh formasi tersebut. Su Fang terkejut. Sungguh formasi pemadam surga pemakan roh yang jahat dan kuat. Sungguh Kaisar Ning yang gila. Terakhir kali, untuk membunuh Su Fang, Kaisar Ning meminta raja mayat hidup untuk melahap segala sesuatu di tiga kerajaan dengan memorbankan tiga kerajaan. Kali ini, dia tidak ragu-ragu memorbankan Istana Kaisar Ning dan seluruh Kekaisaran Jiufang. Ada ratusan juta pembudidaya, masyarakat biasa dan segala jenis makhluk. Setelah formasi diaktifkan, seluruh Istana Kaisar Ning akan berubah menjadi gurun. Orang gila seperti itu sungguh menyebalkan. Kaisar Ning, terakhir kali Anda mengirim raja mayat hidup untuk melahap tiga kerajaan. Apakah Anda akan menghancurkan seluruh Istana Kaisar Ning kali ini? Su Fang berteriak dengan marah. Kaisar Ning berkata dengan acu-ta'acu, Saya telah berkultivasi selama puluhan juta tahun dan telah melalui banyak kesulitan. Bagaimana saya bisa mati? Selama aku masih hidup, aku tidak keberatan menghancurkan seluruh Istana Kaisar Ning. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan diri Anda sendiri. Su Fang, jika Anda tidak memaksa saya terpojok, saya tidak akan menggunakan cara seperti itu. Orang yang melahap tiga kerajaan adalah orang di samping Kaisar Ning. Dia adalah makhluk abadi yang telah bangkit. Bukan Kaisar Su yang melahap tiga kerajaan terakhir kali. Tapi makhluk abadi yang dibangkitkan ini. Kaisar Ning ingin seluruh rumah Kaisar Ning dihancurkan oleh makhluk abadi yang dibangkitkan dan jahat itu. Tidak mungkin. Bagaimana Kaisar Ning bisa melakukan hal seperti itu? Kaisar Ning, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Mengetahui kebenarannya, seluruh Istana Kaisar Ning menjadi panik. Api kemarahan dan keputus asaan berkobar dengan ganas. Bunuh makhluk abadi yang dibangkitkan jahat itu sama dengan N garis bawah R. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ribuan penggarap Istana Kaisar Ning, termasuk banyak anggota klannya, bergegas menemui Raja Mayat Hidup dengan marah. Raja Mayat Hidup tersenyum jahat dan meluncurkan segel tau. Suara mendesing. Suara mendesing. Bayangan berbentuk manusia muncul dari kepala para penggarap Istana Kaisar Tranquility, yang terkondensasi dari jiwa dan aura kehidupan mereka. Raja Mayat Hidup mengaktifkan arah langit pemakan roh dan secara paksa mengeluarkannya dari tubuh mereka. Meskipun para penggarap telah kehilangan jiwa dan kekuatan hidup mereka, mereka tidak mati. Sebaliknya, mereka menjadi mayat berjalan, tidak mampu terbang. Seperti pangsit, mereka jatuh ke tanah. Metode mengerikan seperti itu membuat takut semua penggarap Istana Ketenangan Kaisar. Tak satupun dari mereka yang berani mendekati Kaisar Mayat Hidup. Sebagian besar praktisi yang jiwa dan aura kehidupannya dilucuti adalah anggota klan Kaisar Ketenangan. Beberapa dari mereka bahkan adalah putra Kaisar Ketenangan. Namun, Kaisar Ketenangan tampak acuh-ta'acuh seolah dia sedang menonton sesuatu yang normal. Yang paling kejam adalah keluarga Kekaisaran. Kaisar Ketenangan mengembangkan teknik Kaisar Tirani melonjak langit dan bertujuan untuk mendominasi dunia makro. Dia acuh-ta'acuh terhadap keluarga. Kecuali putra Makota Ziwei yang dilatih sebagai penerusnya, di matanya, anggota keluarga bahkan anak-anaknya tidak ada bedanya dengan semut. Bunuh dia. Raja Mayat Hidup berteriak dengan dingin, dan ribuan hantu berbentuk manusia bergegas menuju Sufang. Bas, Gelombang. Kekuatan lingkaran penuh melanda. Meskipun tidak terlihat dengan mata telanjang, Sufang dapat merasakan ada benang tak terlihat di atas kepala hantu, yang terhubung ke peti mati neter yang menyelubungi langit. Itu karena para penggarap Istana Kaisar Tranquility memiliki aura asli Istana Kaisar Tranquility. Mereka terhubung dengan asal-usul dunia melalui kekuatan dan takdir. Saat ini, mereka seperti boneka. Raja Mayat Hidup menggunakan kekuatan dan benang takdir ini untuk mengendalikan mereka. Ruang Layu Old Immortal Witheretron, yang berada di samping Sufang, segera menggunakan kemampuan ilahi untuk mengaktifkan kekuatan ilahi tata ruangnya untuk menciptakan ruang yang terbentuk dari kekuatan pembusukan dan kekuatan dunia. Hantu-hantu itu dipadatkan oleh kekuatan hidup dan jiwa para kultifator. Kecuali serangan roh primordial, tidak ada sihir lain yang bisa menghancurkannya. Namun, kekuatan layu dari Dewa Layu dapat dengan mudah membunuh mereka. Kepulan gelombang, kepulan gelombang, kepulan gelombang. Begitu hantu-hantu itu menyentuh kekuatan layu, kekuatan hidup mereka dengan cepat layu dan mereka roboh. Mereka berubah menjadi nafas kematian dan melayang di angkasa. Layu abadi, kamu benar-benar memenuhi reputasimu. Hahaha, ada ribuan pembudidaya dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Istana Kaisar Tranquility. Mari kita lihat berapa banyak yang bisa kamu bunuh. Raja Mayat Hidup tertawa liar. Dia melambaikan tangannya, dan jiwa serta kekuatan hidup ribuan kultifator dilucuti. Mereka berubah menjadi hantu padat dan bergegas menuju Su Fang seperti air pasang. Old Immortal Kurong mengerutkan kening setelah menggunakan kemampuan surgawinya untuk memusnahkan kelompok hantu. Dia merasakan kulit kepalanya mati rasa saat dia berkata, Su Fang, cepatlah dan cari cara untuk melarikan diri. Para kultifator ini tidak ada habisnya, dan jika kamu membunuh terlalu banyak, hati daomu akan terpengaruh. Kamu bahkan mungkin jatuh ke dalam dao iblis atau dao jahat karena ini. Melarikan diri. Anda ingin melarikan diri dari formasi pemadam langit yang melahap roh. Berhenti bermimpi, sama dengan N garis bawah satu. Raja mayat hidup berkata dengan muram. Su Fang, kamu punya dua pilihan sekarang. Pertama, bunuh semua penggarap dan orang-orang di Istana Ketenangan Kaisar. Dengan cara ini, kamu akan kehilangan hati dao dan menjadi iblis bila yang hanya tahu cara membunuh. Pilihan kedua adalah tunduk padaku. Aku tidak hanya akan memberimu metode keabadian, tapi aku juga akan membantumu mencapai puncak dunia makro. Ketika para kultifator yang dibangkitkan menjadi penguasa dunia makro, Anda akan menjadi sosok yang tiada tarannya di dunia makro. Surga akan mati, dan dunia akan hancur. Tidak ada yang bisa lolos dari nasib ini. Su Fang, seharusnya tidak sulit untuk memilih, bukan? Raja mayat hidup memandang Su Fang dengan tatapan puas diri. Su Fang berada dalam situasi yang sulit. Membunuh. Tidak peduli betapa kejam dan tanpa ampunnya seseorang, akan sulit baginya untuk membunuh dengan cara seperti itu. Belum lagi jika dia membunuh terlalu banyak, dia akan menjadi iblis gila yang hanya tahu cara membunuh. Tidak membunuh. Mustahil untuk tunduk pada raja mayat hidup. Suara samar lau datang dari batu giyok darah di tubuhnya. Su Fang, jangan ragu lagi. Cepat cari jalan keluar dari arai langit pemakan roh. Kamu tidak punya pilihan lain. Meskipun arai langit pemakan roh sangat kuat, Su Fang memiliki kemampuan ilahi tertinggi, artefak dao yang tiada taraf, dan artefak dao yang tiada taraf seperti cermin suci hunyuan. Tidak sulit baginya untuk melarikan diri. Namun, melihat orang-orang di istana ketenangan Kaisar menghadapi bencana, bahkan jika hati dao Su Fang sekuat besi, bagaimana dia bisa menanggungnya. Tangan old immortal kurong lemah karena membunuh dan dia dengan cemas mendesak, Su Fang, pergi. Setelah hening beberapa saat, pergi. Su Fang mengertakkan gigi dan mengaktifkan kekuatan hukuman Guntur. Tiba-tiba, ada ledakan kekuatan Dewa Guntur. Ledakan. Kekuatan ilahi Guntur yang berisi kehendak hukuman Guntur dao surgawi tersapu. Ketika Kaisar Iblis Elang Hitam melampaui kesengsaraan, dia telah melahap sejumlah besar kekuatan hukuman Guntur, sehingga tubuh sejati hukuman Guntur Su Fang telah meningkat pesat. Kekuatan ilahi Guntur menjadi lebih mengejutkan, dan kehendak dao surgawi yang terkandung di dalamnya juga meningkat, membuat Su Fang terlihat seperti Dewa Petir. Hukum kematian yang menyelimuti formasi pemusnahan surgawi yang memakan roh hancur dimanapun kekuatan Dewa berelemen petir mencapainya. Hantu yang dibentuk oleh aura kehidupan dan jiwa para penggarap yang diaktifkan oleh Raja Mayat Hidup juga menghilang menjadi gumpalan aura kematian. Su Fang mengaktifkan Fire Cloud Wings, menggambar tanda api di udara dan bergegas ke langit. Monster Immortal Vien, Dugu Mujian, dan Old Immortal Kurong mengikuti di belakang Su Fang, melepaskan aura mengejutkan pada saat yang bersamaan. Ingin pergi, ini tidak semudah itu. Raja Mayat Hidup mencibir dan membuat sidik jari di peti mati netter yang terselubung langit. Dalam sekejap, Spirit Devoring Sky Array diaktifkan sepenuhnya oleh Raja Mayat Hidup. Di Tanah Kaisar, jiwa dan aura kehidupan puluhan juta pembudidaya dan manusia meninggalkan tubuh mereka dan memadat menjadi sosok manusia, menyatu menjadi lautan luas dan menyelimuti Su Fang dan ketiga ahlinya yang tiada taraf. 1400. Tidak hanya para penggarap dan rakyat jelata, tetapi juga Tanah Kaisar. Di dalam wilayah Istana Kaisar Tranquility, ki-spiritual yang terkandung dalam semua makhluk hidup, burung, binatang buas, hutan, tumbuhan, bahkan gunung dan sungai, serta kekuatan seluruh dunia, semuanya dikendalikan oleh formasi dan dibentuk menjadi a lautan tak terbatas, yang mengalir menuju Su Fang. Saat ini, Su Fang bertarung dengan bayangan yang dibentuk oleh makhluk hidup, hutan, dan rumputan yang tak terhitung jumlahnya di Istana Kaisar Ning. Itu setara dengan berperang melawan seluruh Istana Kaisar Ning. Entah dia bisa membunuh semua makhluk hidup di Istana Kaisar Ning. Atau, dia bisa saja ditelan lautan yang tak berbatas. Itu adalah pilihan yang diberikan raja mayat hidup kepada Su Fang. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, Dugu Mujian dan Witheret Immortal sudah lelah membunuh. Mereka tidak tahan dan gemetar. Hati Daois mereka berada di ambang kehancuran. Bahkan monster immortal Viengot yang dingin dan tanpa emosi tidak tahan melihat ini terjadi. Apa yang mereka hadapi bukanlah musuh, juga bukan roh jahat. Itu adalah makhluk hidup. Setiap kali mereka membunuh bayangan, mereka membunuh satu nyawa. Tidak peduli betapa kejam dan kejamnya mereka, bahkan para kultifator yang mengembangkan dao besar pembantaian, mereka akan lelah membunuh dan hati Daois mereka akan runtuh. Engah! 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 Fang tiba-tiba mengeluarkan rune yang diciptakan oleh teknik pemendekan kehidupan, yang pecah pada saat yang bersamaan. Kekuatan teknik pemendekan kehidupan meledak di sekitarnya, menyembunyikan aura Su Fang dan ketiga bawahannya. Formasi pemadam surga yang melahap roh kehilangan targetnya. Bayangan yang terbentuk oleh aura kehidupan segera berhenti menyerang dan diam di tempatnya. Namun, Su Fang dan bawahannya tidak berani bertindak gegabuh. Asal dunia dari seluruh istana Kaisar Ning berada di bawah kendali raja mayat hidup. Mereka akan terkena serangan formasi jika mereka mengaktifkan sihirnya. Su Fang, apa yang harus kita lakukan? Dugu Mujian transmitted his voice to Su Fang. Lau juga mendesak batu giyok darah di tubuhnya. Su Fang, kamu tidak bisa memiliki sedikitpun belas kasihan saat ini. Cepat dan aktifkan artefak tiada taramu, bunuh jalan berdarah, sehingga kamu bisa melarikan diri. Su Fang menjawab, jika aku mengaktifkan gulungan guntur suanming atau bahkan cermin suci asal, akan mudah bagiku untuk menghancurkan formasi dan pergi. Namun, miliaran kultifator, warga sipil, dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya akan dilahap oleh tuan mayat hidup. Lu Oran berkata dengan acu-ta'acu, jika kamu ingin menyalahkan seseorang, kamu hanya bisa menyalahkan Dao Surgawi karena tidak berperasaan dan memperlakukan semua makhluk hidup sebagai semut. Apa hubungannya denganmu? Dao Surgawi tidak berperasaan. Mata Su Fang dipenuhi kebingungan. Tiba-tiba gelombang. Su Fang tiba-tiba menatap raja mayat hidup. Matanya tidak lagi dipenuhi kebingungan. Sebaliknya, mereka dipenuhi tekat. Lau meledak di batu giyok darah di tubuhnya, Su Fang, apa yang kamu lakukan? Tahukah kamu bahwa pada saat kritis ini, kebaikan seorang wanita akan mengorbankan nyawamu? Luo, maafkan aku, tapi kali ini aku tidak bisa mendengarkanmu. Meskipun saya tahu apa konsekuensinya, ada beberapa hal yang harus dilakukan orang meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melakukannya. Dao Surgawi tidak berperasaan, tapi saya tidak bisa mengabaikan ribuan nyawa. Ini bertentangan dengan hati Dao saya. Anda bisa menyebut saya bodoh atau baik hati, tapi saya mengakuinya. Saya tidak menginginkan hal lain, saya hanya ingin berpikiran terbuka. Karena Dao Surgawi tidak punya hati, maka aku, Su Fang, akan menggantikan Dao Surgawi untuk melindungi semua makhluk hidup dan membasmi raja mayat hidup dan kaisar ketenangan. Ekspresi wajah Su Fang menjadi sangat tegas. Aduh! Lau menghela nafas dan terdiam. Kembalilah, bunuh Tuhan mayat hidup, dan selamatkan orang-orang di Istana Kaisar Ketenangan. Su Fang berkata dengan tegas, berbalik, dan bergegas ke tanah. Membunuh. Monster iblis abadi tidak berkata apa-apa, seperti bayangan Su Fang. Bagus, bagus, bagus. Itulah yang harus dilakukan pria sejati. Su Fang, jika aku tidak mati kali ini, aku, Dugu Mujian, akan mengikutimu mulai sekarang. Dugu Mujian tertawa keras, diikuti oleh tubuh Su Fang, meledak dengan niat pedang yang mengerikan. Aku tidak menyangka tuanku menjadi orang bodoh dan juga orang gila. Aku, Dewa Tua Kemuliaan Layu, telah berhati-hati sepanjang hidupku. Aku tidak pernah menjadi gila, bukankah sayang? Sebaiknya aku melakukan sesuatu yang bodoh kali ini, menjadi gila kali ini. Hahaha, aku datang. Withered Glory Old Immortal tersenyum pahit pada awalnya, lalu tertawa terbahak-bahak, dan bergegas ke Soverein Earth di bawah. Kamu tidak mengambil jalan untuk bertahan hidup, tetapi kembali untuk membuang nyawamu. Su Fang, kamu benar-benar mengejutkanku, hehehe. Tuan mayat hidup tidak terkejut sama sekali. Lalu, dia sangat gembira. Dia mengaktifkan peti mati neter yang menyelubungi langit, mengendalikan hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan menyapu ke arah Su Fang. Mata Su Fang memancarkan cahaya takdir ilahi, mengunci peti mati neter yang terselubung langit. Takdir adalah ciptaan, mengendalikan rahasia surgawi. Jika aku dihancurkan, semuanya akan hancur. Hukum takdir, putuskan hubungan antara peti mati neter yang menyelubung langit dan asal-usul dunia. Dia mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan melantunkan esensi dao besar dengan roh primordialnya. Rambut Su Fang memutih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan kemudian memutih. Wajahnya berubah dari seorang pria berusia empat puluhan menjadi seorang pria tua berusia tujuh puluhan atau delapan puluhan dalam hitungan detik. Kali ini, Su Fang mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk menangani peti mati neter yang menyelubung langit, artefak Tao tak tertandingi yang levelnya sama dengan segel Guntur Suan Ming. Selain itu, dia telah menghabiskan banyak vitalitasnya dengan mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Menggunakannya lagi menghabiskan lebih dari setengah vitalitasnya. Siapa? Siapa? Chi? Chi? Di atas peti mati neter yang menyelubungi langit, benang yang mengendalikan jiwa dan vitalitas para penggarap, warga sipil, dan makhluk hidup di Istana Kaisar Ning dibakar dan dibakar oleh kitab suci Tao yang halus. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Vitalitas dan jiwa yang secara paksa dilucuti dari tubuh mereka oleh formasi tiba-tiba lepas kendali dan kembali ke tubuh mereka seperti air pasang surut. Meskipun jiwa dan vitalitas para penggarap dan warga sipil yang tak terhitung jumlahnya telah dilucuti, kesadaran mereka masih jelas. Mereka baru saja berjalan di ambang kematian, dan masing-masing dari mereka merasa seperti baru saja mengalami mimpi buruk. Kaisar Sulah yang menyelamatkan kita. Kaisar tertinggi Ning, yang kami hormati, mengkhianati kami kepada dewa yang bangkit, tetapi Kaisar Su yang jahat menyelamatkan kami. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Untuk menyelamatkan kita, dia menggunakan semacam teknik terlarang dan terluka parah. Para penggarap dan warga sipil Istana Kaisar Ning yang tak terhitung jumlahnya cukup beruntung bisa lolos dari bencana tersebut. Mereka merasa beruntung dan malu pada Su Fang, tapi di saat yang sama, mereka juga sangat berterima kasih. Su Fang, kamu tidak ragu-ragu untuk menghabiskan vitalitasmu yang berharga dan menggunakan teknik terlarang untuk orang-orang di Istana Kaisar Ning yang tidak ada hubungannya denganmu. Kamu benar-benar bodoh. Satu-satunya hal yang dapat Anda ancam dengan saya adalah segel guntur suanming. Sekarang Anda telah menjadi seperti ini, mari kita lihat bagaimana Anda dapat mengaktifkan segel guntur suanming. Persetan. Raja mati mencibir dan mengaktifkan peti mati neter yang menyelubungi langit. Tutup peti mati neter yang terselubung langit terbuka, dan hembusan kikematian yang mengerikan menyapu seperti banjir, hendak melahap Su Fang. Kaulah yang akan mati. Su Fang membalikkan telapak tangannya dan cermin suci hunyuan muncul di tangannya. Cahaya suci memancar dari matanya dan memunci peti mati neter yang menyelubungi langit. Dia menyuntikkan sembilan yang ki asli ke dalam cermin. Roh ki Dharma Umu juga diaktifkan oleh Su Fang, mengeluarkan kekuatan ilahi untuk mengendalikan harta ajaib. Astaga! Astaga! Seberkas cahaya merah, seperti trik matahari, muncul dari cermin. Kekuatan suci peti mati neter yang terselubung langit segera hancur dan tersapu oleh lampu merah. Peti mati neter yang terselubung langit, yang hampir merupakan artefak ilahi seperti segel guntur suanming, sangat rapuh di depan cermin. Membakar! Lampu merah menyinari peti mati neter yang terselubung langit dan galaksi yang dibentuk oleh asal-usul dunia, dan nyala api menyembur keluar. Astaga! Astaga! 9 yang jenuin fire. Su Fang memiliki 35 yang meridian dan roh ki dharma ungu hampir selesai. Saat ini, cermin suci hunyuan akhirnya berubah. Saat sembilan api asli mulai menyala, alirannya tidak lagi seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia menjadi beberapa kali lebih ganas dan tampak seperti nyala api yang berkobar. Aura mematikan, formasi, dan segel yang menyelimuti galaksi dibakar. Bahkan peti mati gelap yang menyelubungi langit pun terbakar, dan rune abadi menyembur keluar. Harta karun tao yang tiada taranya akan meleleh di api sejati sembilan matahari. Instrumen tao macam apa itu? Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Raja kematian merasakan kekuatan suci yang mengerikan di lampu merah. Bahkan ketika dia berada di puncak dunia makro, dia bisa dibunuh dengan mudah. Kemudian dia merasakan hubungan spiritual antara dirinya dan peti mati netter yang terselubung langit terputus seketika. Itu berarti instrumen tao yang tak tertandingi ini, yang dianggap sebagai nyawanya, berada di luar kendalinya dan bukan lagi miliknya. Inilah kekuatan Su Fang yang sebenarnya. Pria ini, tak terkalahkan. Dia membalikkan keadaan lagi. Tidak ada tempat bagiku di istana Kaisar Ning. Su Fang, aku akan membiarkanmu menang lagi kali ini. Saya masih memiliki kesempatan untuk kembali. Kaisar Ning yang sangat licik melihat situasinya tidak baik dan diam-diam terjatuh ke tanah. Su Fang, beraninya kamu mencuri instrumen tao ku. Aku akan membunuhmu. Raja kematian meraum dan menerkam Su Fang. Jika dia membunuh Su Fang, dia tidak akan bisa mengambil peti mati netter yang menyelubungi langit. Tanpa diduga, Monster Iblis Abadi, Dugu Mujian, dan Rong Abadi yang layu mengeluarkan aura mengejutkan mereka pada saat yang sama dan menghentikan Raja Kematian. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan Raja Kematian telah turun dari puncak alam Sembilan Dao Suci ke alam Sembilan Dao Suci biasa. Namun dia masih sangat kuat. Pada saat ini, dia dengan putus asa mengaktifkan kemampuan kematian ilahi dan mengeluarkan auranya untuk mendorong kembali tiga pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Dalam sepersekian detik ketika Raja Kematian dihentikan, Su Fang telah mengaktifkan cermin harta karun dan menelan peti mati netter yang menyelubungi langit ke dalam ruang cermin harta karun. Tidak, peti mati netter yang menyelubungi langit adalah milikku. Peti mati netter yang terselubung langit adalah sumber kehidupan Raja Kematian. Bagaimana dia bisa membiarkannya direnggut oleh orang lain? Raja Kematian sepertinya sudah gila. Dia meledak dengan jumlah deatki yang mengejutkan. Seperti Dewa Kematian, dia langsung melintasi jarak 10 ribu kaki dan tiba di depan Su Fang. Engah, engah, engah. Monster Iblis Abadi melepaskan gunting Iblis Abadi Yin Yang. Dugu Mujian juga meledak dengan pedang ki yang merusak. Krong Imortal yang layu menembakkan lingkaran cahaya yang dibentuk oleh Power of Destruction. Mereka memukul tubuh Raja Kematian satu demi satu. Raja Kematian terluka para akibat serangan yang terus-menerus. Tapi dia sepertinya tidak merasakan apa-apa dan mengulurkan tangan untuk meraih Su Fang tanpa mempedulikan apapun. Pergi ke neraka. Su Fang mengangkat sudut mulutnya dan memperlihatkan senyuman kejam. Dia menyuntikkan sembilan yang teruki ke dalam cermin Harta Karun lagi. Lampu merah keluar dari cermin Harta Karun dan mendarat di tubuh Raja Kematian. Siapa? Siapa? Ci, lampu merah menyebar ke tubuh Raja Kematian dan membakarnya. Raja Kematian, pembangkit tenaga listrik sembilan Dao Sein Realem, langsung terbakar menjadi abu oleh kekuatan ilahi cermin Harta Karun. Tercelah? Sungguh tercelah. Ah! Bahkan jika Raja Mayat hidup berada di puncaknya, dia hanya bisa ditekan oleh aura ilahi dari orang Suci Abadi. Kekuatannya saat ini jauh dari sebelumnya. Dia mengeluarkan serangkaian jeritan yang mengental saat ki kematiannya meledak. Namun, perjuangan apapun sia-sia. Di bawah lampu merah yang dikeluarkan oleh cermin, dia tampak lemah dan tidak berdaya. Lapisan kotoran dimurnikan oleh cermin Harta Karun di tubuh Raja Kematian. Bau busuknya sangat menyengat. Melihat Raja Kematian berteriak kesakitan di lampu merah, dia telah benar-benar kehilangan kebrutalan dan kejahatannya sebelumnya. Dia seperti ayam lemah yang berjuang di bawah pisau dapur. Dugu Mujian dan Witeret Rong Imortal terkejut. Raja Kematian, kamu punya dua pilihan sekarang. Kamu bisa dimurnikan menjadi tumpukan abu oleh harta dharmaku yang tiada taraf atau tunduk padaku. Su Fang berkata dengan anggun. Raja mayat hidup masih sangat ganas. Kamu ingin Raja ini tunduk padamu. Jangan pernah memikirkannya. Tunggu saja. Selama Raja ini lolos, aku akan menyaringmu menjadi mayat halus dan membiarkan jiwamu tenggelam dalam kematian selamanya. Terima kasih telah menonton!